selamat menikmati 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 apalagi yang kita senior kemudian kesinggungan yang muda waktu bisa marah gitu ya seperti itu tapi kalau Nabi tidak tidak seperti itu Nah itu itu filantropi secara umum jadi kecintaan kepada manusia kecintaan kepada manusia nah ambil antropi yang kemudian kita maksud di sini adalah bagaimana kita mensyukuri ini matallah berupa harta itu untuk mendermakannya demi kecintaan kepada kepada manusia gitu ya seperti itu jadi ya derma lah ya bahasa Indonesia bahasa Indonesia giving giving tapi beda dengan filantropi beda dengan cariti kalau dalam bahasa Inggris kalau cariti itu hanya elevate gitu emang nyembuhkan orang yang yang misalnya orang lagi susah dibantu nah itu cariti tapi kalau filantropi lebih pada pemberdayaan manusia gitu biasanya gitu pemberdayaan manusia sehingga sifatnya biasakan ada produktif gitu ya orang yang tadinya enggak miskin bisa jadi mandiri eh mandiri nah kayak gitu kemudian yang apa sakit bisa sehat sehingga bangun rumah sakit kayak gitu bangun pendidikan biasanya gitu masakit pendidikan pantai jemput kayak gitu lah Nah itu filantropi namanya eh 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 ayat yang terkenal tentang itu banyak ya eh berserakan di aturan di Al-Quran itu itu hampir ada di semua ayat-ayat yang panjang terutama tutup tentang derma atau bahasa Qurannya itu biasa pakai anfiku gitu ya anfiku jadi kalau anda cari di mu'jam Umum Fakhras itu anfiku banyak sekali itu di antara ayat yang paling terkenal itu eh surat ini nih Al-Baqarah 261 mungkin udah dibahas oleh Ustaz Gungguni bunyinya masalil ladzina yunfiqun amualahum fisa bilillah kemah al-habbatin ambatat Sabah sana bila fiqlisumbu latinnya tuh habba Wallahu yudha'infu lima yashya Wallahuasyaun alim perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir bulir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir ada 100 biji jadi sekitar 700 lagi seperti itu nah yang menarik adalah ayat ini didahului oleh serangkaian ayat ya serangkaian ayat yang dimulai dari ehm ayat sebelumnya 254 jadi dari 254 terus sampai 261 tadi gitu ya jadi Hai coba kalau kita lihat di sini masalah dina yunfiqun itu tidak ada addressingnya nggak ada jadi kepada siapa Allah ngomong itu nggak ada gitu ya Hai jadi Oh begitu aja perumpamaan orang yang bernifakan jadi siapa tidak disebutkan untuk siapa ayat ini nah ini a di depannya ternyata ada ya ya ayuhalladzina amanu anfikun di ayat 254 Mimmar Mimmarzaknakum minqabli ayatnya yawmullah bayonfihi walakullatu walashafa'ah walkafiruna muzhalimun jadi ayat disitu ada ayat infak terlalu ada kematian kiamat dan kekafiran walaupun itu menarik ya itu ada anfiku berinfaklah sebelum datang kematian sebelum datang kiamat lalu disitu ada sebutin kafir orang yang kafir itulah orang betul orang yang sesat jadi ternyata infak dengan kekafiran itu bisa dilawankan gitu jadi artinya orang-orang kafir itu sulit untuk berinfak di jalan Allah yang jelas aja ya gitu eh orang-orang beriman katanya yang mau berinfak kalau yang mau berpilan tropi banyak orang kafir juga filantropi Bill Gates itu luar biasa gitu Warren Buffet juga apa namanya Warren Buffet itu ya itu juga kalau donasi itu billion billion dollar gitu gitu ya luar biasa mereka jadi saya lihat di web itu itu orang Amerika rata-rata per tahun per orang ya per tahun per orang orang Amerika ini itu 1000 minimal infak 1000 dollar mungkin dengan bagi mereka ya 1000 dollar minimal itu per orang sehingga terkumpul billion memang gitu di Amerika itu karena mereka memang tercatat ya kalau di gereja gitu kan itu bak belak badan-badan amal juga banyak itu Hai kalau kita em udah tahu berapa enggak tercatat kalau kita biasanya personal personal jadi enggak tercatat nah jadi Tuhan mengingatkan kita berinfak sebelum datang kematian gitu sebelum tidak berguna lagi yang namanya jual beli enggak ada lagi jual beli saat itu la bang fi walakulat enggak ada persahabatan juga enggak ada gitu ya Nah kalau kita melihat konteks ini ya konteks eh ayat-ayat tentang infak macam-macam ini itu turunkan pada abad tujuh ya tujuh di Arab nah orang-orang Arab ketika itu ya memang orang-orang yang sangat kalau kita sebut sekarang itu kapitalis kapitalis konsumerisme gitu ya kebendaan lah sepaham kebendaan sekuler juga gitu ya sama aja jadi dulu dengan sekarang tuh sama aja cuman beda casingnya aja gitu beda jadi eh orang-orang Mekah ketika ayat ini turun yaitu orang-orang eh pedagang gitu rata-rata jadi betul-betul orang yang ngejar dunia gitu ngejar dunia mirip lah dengan sekarang sangat mengejar dunia sangat mengagung-agungkan dunia gitu sehingga kalau kita baca misalnya surat al-fajr itu mereka disana bagaimana Hai memuja gitu memuja harta sehingga eh mereka menganggap kalau kaya itu berarti dia di dimuliakan Allah imbakan Tuhan-Tuhannya gitu lah berhala atau apalah namanya gitu gitu famal insan Hai ida eh not Allah rabbuhu faakramahu wana'amahu fayaqullu rabbi akraman jadi kalau orang-orang saat itu kalau kaya itu dia merasa dia dimuliakan Tuhan jadi eh sombong jadinya gitu ya ya itu itu karena merasa kekayaannya itulah yang membuatnya menjadi eh derajatnya naik makanya orang gila-gilaan mengajar kekayaan karena dengan kekayaan dia dapat kehormatan itu caranya ya terserah menekah gitu gitu itu mirip dengan sekarang ya dan sayangnya kita itu Oh biasanya kalau kebanyakan itu memuliakan orang-orang kaya gitu beda pelakuan kita eh kepada orang kaya ya lain gitu Hai coba aja kalau ya koruptor Allah itu sangat dihormati gitu kan dijemput istilahnya enggak diseret gitu kan jemput itu berarti penghormatan kita terhadap kekayaan sehingga banyak orang yang ingin kaya maksa-maksa kaya gitu maksa-maksa keren maksa kerennya tuh maksa gitu jadinya karena terlalu mengagumkan kekayaan dan kalau dia miskin famal insan dan mantalo eh dia bilang kalau miskin berarti tidak dimuliakan Tuhan gitu padahal miskin atau kaya menurut Allah itu ibtala itu hanya ujian sama saja bagi Allah itu kaya miskin itu tidak ada pengaruhnya gitu ya Nah kekayaan yang diperoleh orang-orang kafir itu ya itu itu di kemudian dibelanjakan bukan di jalan Allah gitu sehingga eh bagi Allah itu tidak ada manfaatnya kekayaan kayak gitu famal Insya misalnya orang-orang kafir disebutkan inna ladhina kafiru lanturnia anhum amwal humwala awla duhum tidak ada itu manfaatnya harta mereka sebanyak apapun di mata Allah itu 0 gitu ya di mata Allah itu eh 0 seperti itu Hai nah banyak ayat-ayat seperti itu kalau anda mit kita misalnya eh baca ada disapa jujus terakhir itu misalnya Allah hab aja ya surat Allah habkan sering kita baca maagna anhum anhu malu huwa makasad enggak ada tuh gunanya katanya kekayaan yang mereka tumpuk dan apa yang mereka usahakan itu enggak ada nilainya gitu terus alhumazah juga Hai wailulikullihumazatillumazah Allah di jama'amalau huwa dadah gitu celaka bagi orang yang pengumpat dan pencela yang mencela da'wah Nabi maksudnya tuh mereka itu suka mengumpulkan harta terus menghitung-hitung gitu ya kan pedagang lah ya kejadian gitu investasi terus dipikirkan biar terus bertumpuk 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 terus gitu sini akhirnya biar enggak mereka mau rugi enggak mau berdama itu maunya mainnya riba dengan riba gitu yang mereka pikir riba sama dengan jual-beli gitu Hai kemudian juga misalnya at-takathur al-haqm ut-takathur nah gitu celaka orang yang suka bermegah-megah seperti itu jadi banyak yang terkait itu surat misalnya surat al-adiyat juga wa innahu lihubbil khairi la syadid sangat sekali suka terhadap hartanya gitu suka bak sangat betulah syadid sangat sekali sehingga sulit untuk menggunakan harta kemudian Hai kalau lain al-insa naliyat layak toko ar-ra'ah ustaqnana gitu engkau lihat manusia itu suka mengambil batas gitu ya sudah suka bertantang-tenteng kata Allah kalau melihat dirinya kisah kenal masa berkecukupan kaya lagi nah seperti itu terus wamamam bakila wastaqnana wakadzaba bilhusna pasangnya siruhu lil-usra wama yugni anhu maluhu iza tarada gitu banyak kata kayak gitu ini kebakannya kan ayat-ayat makiyah itu turun di Mekah karena seperti itu memang kondisinya ternyata orang kaya tapi sulit berderma perbudakan merajalela gitu ya eksploitasi manusia merajalela gitu orang miskin nanti jadi budak lah dia miskin minjem uang nggak bisa bayar jadi budak gitu itu siklus apa namanya visius visi sekolah atau lantai setan itu enggak bisa jadi Hai itu setan Allah bilang gitu ya yang yang berbertahta lah gitu ya Nah seperti itu jadi out Allah banyak menyindir kekayaan dan orang kaya bukan berarti Islam menentang orang kaya enggak tapi orang kaya yang tidak mau mendermakan hartanya gitu para sahabat juga banyak yang kaya banyak yang kaya tapi mereka dermakan hartanya dan memang tidak pernah habis nah kembali ke ayat ini Hai nah eh jadi itu jadi kayak jat emang revolusioner Quran itu ayatnya revolusioner sekali bayangkan ketika orang di tengah-tengah bangsa Arab itu memuja kekayaan kemudian kemudian Hai Allah ini Allah tekan jeng gitu ya kekayaan itu enggak eh jadi dibalik cara melihat kekayaan itu bukan bukan seperti itu mesinnya gitu ya jadi kekayaan itu hanya milik Allah yang kalian harus infakan gitu ya jadi sangat revolusioner ketika orang memuja kekayaan Allah bilang Allah itu kekayaan itu enggak ada manfaatnya sebetulnya gitu ya yang kalian kejar itu enggak ada manfaatnya kalau tidak digunakan di jalan Allah gitu nah karena orang-orang Arab itu memang pedagang jadi cara pikirnya cara pikir dagang Bagaimana mau untung itu kan ya Bagaimana mau untung itu caranya bagaimana biar untung kita aja nah sehingga etat Quran biasanya begitu jadi tentang harta itu kata Insya Allah dermakan di jalanku nanti aku kembalikan belipat ganda itu mulai dari 10-700 berat atau yudha 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 dilipat gandakan Hai se-se-kendak dia gitu ya seperti itu Hai terus ribau pemaknya riba itu bagi mereka untung tapi bagi Allah yang hakullah riba wajibis salakah justru riba itu musnah Allah di mata kalian memang itu kelihatan bertambah tapi di mata Allah tidak justru yang diribi yang diribakan oleh Allah itu yudha 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 berkembang riba itu berkembang beranak yang beranak di mata Allah itu justru yang di infatkan jadi memang terbalik gitu Hai terbalik jadi terbalik banget gitu dengan paradigma masa orang-orang jahil sehingga orang zaman dulu mungkin bingung gitu masa sih Nabi kamu jadi islam itu hari memang pada masa itu aneh-aneh mengajar islam itu aneh-aneh ketika orang merasa bebas memiliki apa budak budak itu direndahkan tiba-tiba sekolah-kolah nabi bilang manusia itu sama tertawa mereka laughing gitu jadi laughing matter gitu ketawa masa sama mereka kita beli kok gitu kan ketakwaan ketawa yang buat kalian berbeda ya jadi konsep-konsep yang emang revolusioner saat itu ketika umat ketika wanita itu disepelekan rendahkan kemudian diangkat gitu nah seperti itu jadi emang semacam punya gaya dobrak dobrak yang luar biasa Islam saat itu sekarang mesinnya juga begitu ya punya gaya dobrak mestinya mestinya ya kalau ada umat Islam itu jadi komunitas jadi lebih baik mestinya gitu dimana ada umat Islam itu orang merasa tenang jadi solusi mestinya begitu mestinya jadi solusi sehingga orang senang kalau ada orang Islam di tempat kerja senang kalau ada orang Islam gitu ya di kampus di sebuah komunitas itu jadi karena mereka melihat Islam misalnya ya baik yang bagus gitu kenyataan sekarang terutama media ya Oh Islam ya sudah aset stereotype gitu ya teroris lah bomber lah macem-macem padahal nabi jauh itu tuh dari suicide bomber itu jauh banget nah eh jadi untuk supaya memberikan apa encouragement gitu ya kepada orang-orang yang sudah berderma Allah bilang akan 700 kali lipat gitu ya Hai siapa yang bisa Hai nggak ada gitu nggak ada gitu nggak ada nah Abu Bakar nah Abu Bakar sahabat nabi yang paling dekat itu mencontoh berlaku Nabi ya jadi ketika umat Islam sedang kelaparan ya itu beliau membawa barang-barang itu untuk keperluan umat Islam saat itu Hai barang itu sangat dibutuhkan orang Hai artinya kalau barang itu kita miliki kita jual untuk gede gitu ya biasa itu kalau pedagang begitu barang dibutuhkan itu bisa mahal banget harganya sehingga orang berebut itu mau beli barang dagangannya Abu Bakar itu gitu kami beli tiga kali lipat ya Wah pokoknya lima kali lipat itu Nah Abu Bakar bilang tidak ada enggak yang mau bayar sepuluh kali lipat ke mana mungkin enggak ada orang sebagai apa jualnya berapa gitu kan jualnya berapa ada kata Abu Bakar siapa Allah sehingga tuh seru barang dagangannya diderbakan pada umat Islam Nah seperti itu itu kayak kena-keyakinan yang seperti itu yang yang diharapkan Allah makanya disini ya ya lebih nah aman Hai orang-orang yang beriman percaya nggak gitu kalian nah gitu ya jadi tawaran ini tawaran ini hanya untuk orang yang percaya-percaya aja gitu Nah lalu Oke lah kata kalau perlu percaya siapa nih saya tuh siapa itu disebutkan di ayat-ayat selanjutnya misalnya ayat tadi berapa ya 254 ya Coba kalau kita lihat 255 itu atursi misalnya ya kan Allah la ilaha illa walhay al-qayum dan selanjutnya terus laik rafiddin dan selanjutnya Allah wali laladzina aman waladzina Allah wali laladzina amanu yukherjuh minautul mati ilan-nur Hai alam tarialladzi hajibrohimah fi rabbihi an'atallahu mutlas selanjutnya itu Jadi siapa saya Allah yang akan bisa membuat eh pelipatan itu Hai aku ini Allah kata Allah Allah dan selanjutnya Allah itu punya kekuasaan yang luar biasa Allah mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang kalian gitu jadi kalian kan enggak tahu katanya gitu ya enggak tahu eh kalian nanti akan seperti apa gitu hanya Allah yang tahu kalian tumpuk-tumpuk harta lalu Hai hartanya nanti enggak akan kemana-mana gitu ya Allah Hai harta yang kita pegang sekarang Hai itu tidak ada nafati nanti ketika hari kiamat gitu ya Hai jadi sebelum itu datang ya dermakan gitu Hai dan konsep dalam agama Islam sebetulnya harta itu kan milik Allah semua ya semua yang ada dalam diri kita itu milik Allah jadi dikembalikan kepada Allah kita dikembalikan kepada Allah nanti diganti diganti jadi sudah milik Allah kita dermakan lagi kalau diganti lagi 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 sama Allah itu kan double-double sebetulnya ya gitu eh jadi emang apa itu sebuah sesuatu yang emang berat karena Allah juga itulah karena Hai keciptaan kita kepada harta Tuhan tahu itu tahu-tahu banget Tuhan tahu kalau kita mencari harta itu ya Oh ya memalas keringat banting-banting tulang gitu ya tahu gitu ya tahu itu membanting tulang tahu-tahu banget Hai dan makanya Allah hargai Allah hargai kalau Anda berinfak Allah tahu Anda tuh kita tuh sulit sekali tapi kita Allah melihat gitu kamu lebih cinta mana cinta harta cinta aku gitu ya kita aja hanya jadi hanya ujian ibtala itu tadi ujian harta Oh anak juga nah anak juga ujian tuh eh umpamanya gimana tadi ya Hai nah ini ya iya ladina amanu nusrat al-munafikum latul hikm amwalukum wala wala'atukum al-zikrillah umayyaf al-zalika fawlai kahubul khasirun Masya Allah ini mudah-mudahan enggak terkena pada kita ya jadi omat orang beriman bisa enggak rugi ya bisa-bisa siapa pikir kita dijamin enggak bisa rugi nah ini wahai orang-orang yang beriman janganlah harta dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah jadi artinya anak dan harta itu bisa membuat kita lalai dan ini seruannya kepada kita orang beriman nah kalau memang anda lalai dilalaikan lihat anak dan harta maka jarum si kata Allah Coba orang beriman masih bisa loh bisa khasirun rugi di akhirat nanti rugi Hai sepengar rugi gimana ini wa anfiku nima rozaknakum nah ini lagi-lagi minkobli ayatia wala'ahadakum ul-mawut faihku 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 lorobbilol akhatan illa jalan karif as-saddaqaw akumina salihin dan belanjakanlah sebagian sebagian gak seluruhnya dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian Hai yang lalu kalau sudah mati nanti kita bilang begini katanya nyesalnya nah itu maksudnya khasir itu ya Tuhanku mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai nantilah katanya yang menyebabkan aku bisa bersedekah sehingga aku termasuk orang yang salah ini ayat ini jelas banget obvious gitu jelas banget sudah gak ada gak ada gak bisa di tafsir lain gitu nah kenapa apa yang membuat kita bisa susah mengeluarkan harta itu jadi juga pengingat untuk saya dan semua itu biasanya anak-anak dalamnya juga istri Hai biasanya kita security ya yang tinggi security Oh nanti 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 ini kan untuk anak saya gitu untuk isi saya untuk keamanan lah security kita safety nanti nanti dia ke depan setelah itu cara pikir keliru gitulah kira-kira tahu Hai itu keliru itu cara begitu kata Allah eh karena Hai nanti kalau Anda belum tentu lima menit lagi gitu sekalang kan lagi itu loh lagi infotainment uj itu ya suka lihat di YouTube itu jadi uj itu setiap saat itu bilang mestinya eh eh sedih juga sih jadi anda eh pipi atau yang tolong jaga anak-anak kamu harus bisa berbesar bawah diri gitu lah betapa pada Allah karena lima menit lagi kita nggak tahu skenario apa yang akan ditimpakan Allah gitu seperti itu di nasihatnya gitu di lima menit lagi kita nggak tahu itu sebelum datang ajal Hai nah bersegeralah gitu menafkakan harta ya jadi tidak perlu risau dengan aplikasi yang di depan itu Hai pasti Allah akan penuhi gitu kalau yang kemarin kita dengar cerama agim itu ya ya agim Hai enggak usah khawatir rezeki itu katanya begitu nah itu memang terkait dengan iman memang enggak ada lagi iman beriman enggak kita gitu kalau Allah itu maha pemberi rezeki gitu sehingga kita enggak pelit gitu ya enggak pelit-pelit berderma kalau pelit itu sifat orang yang munafik ini karena ini ada di soal munafikun lainnya gitu terus lagi disini mana ya nah ini eh sudah ya Hai kata agim baik kita tuh sebetulnya dikejar-kejar rezeki Hai bukan kita mencari segitanya gitu emang saya berpikir yang kadang-kadang aneh kita teman tuh kalau enggak bisa ya eh kita akan sering ngalami ya itu namanya proyek kita kejar-kejar enggak dapet itu gitu enggak pesan ini pernah nggak ngomong gitu kita cari setengah mati wah kayaknya sedapetin dapet enggak 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 kalau gak ada izin Allah enggak seperti itu tapi itu itu tiba-tiba datang rezeki itu entah lewat telepon temen tiba-tiba temen lama datang gitu dengan telepon ada proyek kalau gak kita diterima tempat kerja yang seperti yang mustahil nah seperti itu sering begitu ya bayi katanya kata agim di dalam perut ibunya itu kan dalam kegelapan gitu kan lapisan gelap itu tetap aja lokasi beres sama kalau diurus Allah tuh beres gitu air ini tidak mendatangi kita semua gitu kata agim tanpa perlu cari mata air tanpa perlu cari terbatas yaitu yang penting kita iman gitu nah itu yang sulit itu keiman itu ah masa sih gitu nanti kalau saya derma habis uang saya gitu dan pasti itu ada Oh sulit rumah sampai untuk mendirikan masjid itu di Brisbane agi harus datang dari Indonesia gitu terkumpulnya 3.800 alhamdulillah tiga banget tidak sebanding menurut saya dari orang yang hadir saat itu gak sebanding musuhnya tuh puluhan ribu gitu ya sebanding itu mungkin entahlah berbagai sebab mungkin kita terlalu terlalu cinta pada dunia kita cinta pada anak istri melebihi cinta kita pada Allah mungkin itu itu penyakitnya mungkin saya dan kita semua begitu penyakitnya waduh itu kena ayat ini tuh khasirin rugi soalnya kita enggak termasuk orang yang ruginya nah misalnya lagi nih Hai banyak ayat-ayat gitu ya berserakan di sini surat at-tagabun ayat 14-17 Hai Yahya ladhina amano innamin azwajik mu'ala dikum aduwal lakum fahdor 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 huhum nah lu ini ini luar biasa nih Allah yang ngomong ya percaya apa enggak percaya nih Hai orang yang beriman sesungguhnya istri dan diantara orangnya istri dan anakmu itu jadi musuh hahaha musuh berarti harus dilawan gitu ya kiasannya maksudnya artinya lawan kita kita mau enggak eh Hai lawan kita terhadap Allah gitu ya bukan berarti harus kita bunuh bukan maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka hati-hati ya Hai hati-hatilah terhadap mereka fahdor hati-hati jangan sampai kecintaan kita kepada anak istri dan harta itu melebihi cinta kita kepada Allah Hai maka berarti adalah kamu janjika kamu makan dan tidak memarahi serta mengampuni oleh sesungguhnya nanti sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah coba inna inna Allah tadi katanya musuh sekarang fitnah gitu fattakullah mastata'atum wasma'u wa'ati'u wa'anfi'u khaira li'afusikum nanti anfiku lagi disini ayatku wa yukasyuha nafsihi nah ini barang siapa yang dipelihara dari kekikiran ah tapi kalau orang yang sulit berinfak ya itu kikir nah orang yang bisa menjaga diri dari kekikiran itulah orang yang muflih orang yang beruntung intuqlillah qaddan hasana yudhaif hulakum wa yaghfir lakum orang yang meminjamkan nah karena bahasa dagang mau enggak kau minjamkan gitu kepada Allah ya mau enggak minjamin kan bahasa dagang ya minjam pinjam pembimjam terus jual beli gitu ya investasi di jalan Allah itu bahasa dagang karena orang-orang Arab orang-orang pedagang itu intuqlillah qaddan hasana yudhaif hulakum wa yaghfir lakum itu jadi kembali lagi kayak ini hai 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 kalau saya bilang saya minjam uang dong eh satu juta dolar gitu anak-anak lupa untuk apa untuk usaha Oh Pak Cecep bisa usaha apa gitu gitu kan Hai track recordnya gimana gitu punya bisnis apa gitu keuntungannya berapa gitu pertahun kan kayak gitu ya artinya anda harus lihat dulu siapa anda pinjami gitu nah Allah tidak begitu ternyata ya ayo pinjamkan aku pinjamkan aku hartamu katanya infekan gitu lah investasikan kamu tahu enggak siapa ini aku gitu kan ya ayat kursi ini lalu Allah bilang eh kisah tentang Ibrahim Alhamdulillah Allah dihaja Ibrahim Al-Fiyarrabi yang Ibrahim ketemu dengan Namrud lalu Hai Ibrahim bilang Allah menghidupkan dan mematikan gitu kita namun saya juga bisa menghidupin matiin gitu ya ambil budak yang satu dibunuh yang satu dibiarkan hidup saya bisa terus eh bodoh banget ya kata namun kata Ibrahim gitu kalau gitu coba tuh apa matahari pindahin terbitnya sebelah barat gitu ya nggak bisa nah Allah bisa melakukan itu Hai jadi ketika Allah bilang nanti akan aku lipat gandakan 10-700 gitu ya ya Allah bisa gitu jangan kan cuma membahas kayak gitu orang Allah bisa menggerakkan itu alam semesta gitu kira-kira ya Allah bisa menggerakkan alam semesta bisa membalikkan kehidupan orang gitu itu membalikkan seketika gitu bukan ayatnya ada proses ada proses biasanya katanya orang yang suka berinfak itu kata Nabi itu eh terbala bisa tertelak gitu ya kesembuhan macem-macem lah kekayaan gitu jadi orang yang berderma itu nggak akan habis kata hatanya kata kata Allah gitu akan dipelihara dipelihara makanya para sahabat yang kaya-kaya itu itu dermanya juga gila-gilaan tapi nggak pernah habis beropan binauf itu sampai heran saya ini demak tapi nggak pernah habis kata Alta saya gitu karena dia keyakinan gitu ya ada ya kayak mengalir terus gitu ada uang derma nggak berpikir seperti ini kan lagi-lagi ngerti uj itu ya itu terakhir sebelum kecelakaan katanya dia ketemu dengan SPG rokok itu ya eh lalu penjual rokok itu dagang yang nawarkan dagang lalu oleh satpam mau diusir gitu kan masih uja dibeli eh dibeli dua slot katanya ya udah selop ya satunya untuk satpam itu yang tadi membedak-bedak SPG itu yang satu untuk teman-temannya itu dia keluarkan uang gitu aja deh dompetnya seadanya kalau kata adiknya sih 600.000 Hai nomor sebuah kan ini dari Allah sekasihkan gitu sampai orang ketika pemanan dua SPG itu kan datang sampai nangis seduh-seduh gitu ya karena kebaikan luar biasa itu kalau kita lihat videonya diantara ribuan orang artinya memang mereka tersentuh jadi betul kata Allah irhamu mafil adhi ya rahmukum mafis sana berbuat baiklah kepada yang ada di bumi nanti ya semuanya ada di bumi langit pasti akan merahmati kita menyayangi kita jadi ati emang tidak banyak berpikir ketika berinfak itu ya sudah yang ada kasih karena semuanya Allah dan sebelum datang ajal gitu Nah lalu Hai ayat selanjutnya 259 itu tentang orang yang datang nggak percaya apa namanya hari akhir jadi di sebuah kota yang sudah mati kota hantu di situ banyak tengkorak lagi tuh mana bisa kata Allah menghidupkan tulang-tulang kayak gini lalu Allah matikan 1000 tahun kemudian dibangunkan lagi itu Allah jadi Allah bisa menghidupkan yang mati jadi Hai kematian itu kan artinya sesuatu yang stagnan ya Jadi kalau hidup kita susah misalnya banyak masalah banyak penyakit utang-tang ga lunas kita lunas-lunas Hai seakan ketat-ketat down udah ada di jurang itu Allah bisa angkat nggak bisa orang-orang mati aja bisa lo hidupkan gitu apalagi kalau sekedar anda kita masih hidup ekonomi kita belum bagus gitu anak kita gimana lah gitu kesehatan kita itu ya derma aja insya Allah Allah hidupkan kembali sel-sel kita Allah hidupkan kembali hati-hati orang kalau hidupkan kembali ekonomi kita itu maksudnya kiasannya jadi yang mati itu ekonomi kita mati kesehatan kita down misalnya masalah kita banyak itu kan kayak kematian itu itu Allah bisa angkat bisa lo hilangkan bisa lo sembuhkan bisa lo hidupkan kembali masalahnya percaya apa enggak gitu aja ya kata Allah begitu lalu Ibrahim juga sama begitu ini tentang Ibrahim bilang kaya fatuhil mota kola walam tu'min kata ya ya Nabi Allah bilang ya Allah gimana gimana engkau menghidupkan sesudah yang sudah mati ini kata Allah awalan tu'min kamu enggak beriman Oh enggak kata Ibrahim bukan begitu ke bala saya beriman walaki lihat mainna kalbi ternyata Ibrahim juga ingin bukti gitu terus apa kata Allah kalau fakhut arbaan tamin al-tair coba ambil empat fasurhuna ilaika kalau ada latam kamu latih biar kalau kalau kamu panggil dia bisa datang semaja kemudian jadikan potongan-potongan burung itu semaja lalakuli jabalim minhuna juz'ah bagian potongan-potongan itu kamu taruh di gunungnya terpisah subhanahu hunna kemudian kamu panggil deh ya tina kasa ya pasti dia akan datang itu jadi Allah bisa tuh melakukan hal kayak gitu jadi hal kecil kata Allah kalau umumnya kamu saya akan memberikan balasan mengembangkan harta yang kita berikan itu hal kecil bagi Allah Nah baru di sini masalul ladhine fikunam walhum fisa bi-fisa bilillah kemafi habbatin dan selanjutnya itu Hai benih kata Allah yang tadi anda tanam cuma satu itu kan benih kata Allah benih itu maka cuma satu tanamnya atau beberapa lah tumbuh eh jadi banyak gitu ya Nah itu Allah mampu gitu melakukan itu kita akan cuman menyiram doang tapi Allah menumbuhkan itu aja kalau harta kita akan dikembangkan oleh Allah itu hal mudah gitu bagi Allah mudah lalu di sini nah yang menariknya ini eh eh di ayat-ayat selanjutnya itu Allah bilang as-syaitan yadukumul faqra wa'imudukumbil fahsya setan itu itu menjanjikan kefakiran dan eh memerintahkan yang jelek wallahu yadukum maghfirah minhuwafadlah Allah menjanjikan Allah menjanjikan maghfirah ampunan menfadlah eh kemuliaan keluasan kayak gitu kelebihan harta juga fadla itu harta juga bisa gitu nah jadi menariknya itu kok setan menjanjikan kefakiran loh kalau setan menjanjikan kefakiran rasanya enggak akan ada yang mau gitu kan ya Hai ada setan itu menjanjikan kefakiran ternyata Hai setan menjanjikan kefakiran eh mesinnya kita nggak mau gitu Hai mesinnya kita nggak mau menjaga pakai maksudnya kefakiran disitu bukan kefakiran eh eh dalam bentuk harta sebetulnya tidak tapi eh nanti di akhirat Anda nggak punya apa-apa gitu nggak punya apa-apa fakir nanti di akhirat fakir dari rahmat Allah gitu fakir miskin jadi sebetulnya harta yang kita tidak dermakan itu membawa kefakiran gitu Hai terbaliknya masih terbalik terbalik dibalik Allah Allah menjanjikan maghfirah ampunan gitu kalau menjadikan ampunan terus juga ayat sebelumnya juga disebutkan Hai ayawadu ahadu kum antakuna lahu Hai eh jannatu minna khili wa'ana bin tajiminta silahat al-hal raufiyah min kulit samarat gitu kan kamu ingin nggak katanya punya apa itu kebun tajiminta silahat al-hal raufiyah min kulit samarat ada buah-buahan disitu ada macam-macam fasa bahal-kibar kemudian kita jadi tua walau kuduriya tuntuh apa kemudian anak kita lemah hati kita sangat membutuhkan itu fasa bahaya sorong fihina rumfah takut lalu kemudian datang angin bercampur panas api kemudian habis itu eh apa namanya kebun itu habis terbakar gitu kan kita ingin nggak yang seperti itu gitu kan Hai tentu kejawaban enggak akan mau artinya emang harta kita yang tidak didermakan di jalan dan Allah itu seperti itu kelemparannya habis-habis ya sementara Allah yang akan menumbuhkan harta kita itu dan Hai ini mengeri-mengeri juga sebetulnya kata-kata menggirkan ayat ini as-syaiton yaitu kemufaqra nah jadi dalam harta kita itu disitu ada pergulatan antara setan dengan Allah gitu ya kalau harta kita dermakan itu kita menjadi pro Allah sementara kalau kata itu tidak didermakan di jalan Allah kemana larinya Hai kan gitu setan yang gunakan itu begitu maksudnya begitu eh jadi itu itu namanya eh perjualan kita disitu juga itu ujian itu ya itu disitu Hai jadi kalau bukan milik Allah ya setan nanti yang meng-confiscate gitu yang merampas itu jadi kita terbuai oleh lamunan kaya kaya gitu lah jadi situ pilihan harta ini ingin ke Allah kan gitu kan atau syaitan kita milih mana kata-kata begitu dan kalau orang yang beriman tentu saja memilih untuk di jalan Allah gitu ya Insya Allah mungkin begitu aja ini semua adalah juga ujian untuk diri saya supaya berhati-hati terhadap harta kita yang merupakan awan dari Allah dan kita bisa belanjakan di jalan Allah sebelum ajal menjemput mudah-mudahan dan harta kita bisa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Insya Allah demikian mohon maaf atas segala kekiraan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji dan syukur milik Allah yang mengumpulkan kita kembali di tempat ini mengumpulkan antara al-ruh dan jasad kita di pagi ini Alhamdulillahillazhi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur Hai semoga kumpulnya kita di tempat ini mendatangkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah berkenan untuk mengumpulkan kita kembali nanti di syurganya amin ya Allah ya rabbal alamin karena apa kebahagiaan yang luar biasa adalah ketika kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang sejalan seirama di dunia ini nanti bertemu lagi di di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin hadirullah hadirat rimakumullah setiap manusia pasti memiliki angan-angan memiliki apa keinginan memiliki cita-cita bahkan kata Nabi SAW jangankan orang hidup orang mati pun kata Nabi itu masih memiliki angan-angan jadi Hai orang hidup dalam kehidupannya pasti memiliki cita-cita Amani gitu Pak Ade sudah punya amani tapi secara keseluruhan setiap manusia itu memiliki angan-angan memiliki keinginan Hai nah cuman masalahnya adalah angan-angan itu yang positif atau angan-angan itu yang yang negatif gitu tapi sekali lagi seperti Nabi misalkan ketika menceritakan kulubni Adam setiap apa anak Adam Hai apa ke apa bila dia memiliki wadiyan minazahab dua lembah dari lembah emas katanya ahabba ayakuna wadiyan pasti dia akan menyenangi mencintai kalau diberikan lembah emas berikutnya coba gitu itu manusia itu pasti tidak akan pernah ada cukupnya gitu selalu punya keinginan yang terus-menerus itu itu manusia yang hidup Nah hadirullah hadiratimakumullah Hai orang matipun kata Nabi salallahu salam mereka masih punya keinginan Hai nah keinginan itu dibagi kepada dua ada keinginan orang-orang yang solihun amaninya orang-orang yang soleh ada amaninya orang-orang yang tolihun orang-orang yang toleh toleh itu apa ya tolihun itu orang-orang yang sengsara orang-orang yang tidak soleh hidup Hai namun mudah-mudahan kita nanti di akhirat berangan-angan Hai memiliki angan-angan sebagaimana angan-angannya orang-orang yang orang-orang yang soleh Hai angan-angan orang yang soleh misalkan Hai ketika Hai baru pertama kali dia dimasukkan ke liang lahat itu dia sudah punya angan-angan di dalam hadir silat Imam Bukhari disebutkan kata Nabi salallahu salam innal mu'min sesungguhnya seorang mu'min iza mata apabila dia telah meninggal kemudian apa si mayat ini diangkat oleh saudara-saudaranya di atas pundak-pundak mereka nadi ayuqaddimuhu wa yasra'u bihi ilal qabr coba dia berangan-angan dia menginginkan supaya disegerakan supaya didahulukan kalau misalkan apa namanya ada empat orang yang meninggal maka masing-masing diantara orang ini kalau mereka muslim semua mu'min semua ingin yang paling dulu dimasukkan ingin yang paling dulu dimasukkan kedalam kedalam kubur Hai liyulqan na'im al-muqim supaya apa supaya dia segera mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala itu baru diangkat Bu Pak baru diangkat baru diangkat saja orang yang meninggal kalau soleh dia sudah berangan-angan supaya disegerakan ayuqaddimuhu wa yasra'u disegerakan dan dipercepat gitu dipercepat untuk menuju ke liang lahat kenapa dia tahu bahwa di liang lahat itu banyak kenikmatan bagi orang-orang yang orang-orang yang beriman tidak sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah dia rasakan di alam dunia misalkan kalau dia merasakan kenikmatan di alam dunia Hai fa'an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu'an dari Abi Sa'id radiyallahu'an Hai kalau kalau Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda iza wudi'atil janazah kata Nabi s.a.w. seorang mayit ketika dia digotong diangkat di atas pundak-pundak teman-temannya apabila laki-laki ini soleh kata Nabi dia akan mengatakan koddimuni koddimuni teriak-teriak dia itu si mayit itu teriak-teriak koddimuni koddimuni segerakan aku segerakan aku wainkanat guaira soleh ha kata Nabi tapi seandainya mayit ini tidak soleh dia akan mengatakan dia pun akan berteriak ya wailaha celaka aina tadhabu Nabiha mau dibawa kemana aku mau dibawa kemana aku kata orang yang gak soleh ini kata Nabi teriakan ini teriakan orang yang soleh dan teriakan orang-orang yang tidak soleh didengar semuanya oleh semuanya didengar oleh semua makhluk illal insan kecuali hanya manusia yang tidak bisa mendengarnya walau sami'ahal insan kata Nabi s.a.w. andaikan manusia diberikan kemampuan untuk mendengar teriakan orang yang mati ini pasti pasti orang yang mendengar itu akan akan pingsan itu jaminan kata Nabi s.a.w. pasti akan pingsan kebayang ya bu ya ada orang yang sudah mati teriak-teriak gitu ya jangankan teriak-teriak ada orang yang mati kemudian buntat buntatnya apa berkedip itu pasti lari gitu ini teriak pasti pingsan kata Nabi s.a.w. pasti pingsan gitu nah ini angan-angan orang-orang yang soleh itu baru masuk ke liang ke liang lahat kemudian kata Nabi s.a.w. yang kedua angan-angan orang yang soleh itu adalah wa'idha adukhala qabrihi wabushyirobiljannah ketika orang yang soleh itu dimasukkan ke liang kubur kemudian wabushyirobiljannah diberitakan kepadanya surga wa'ro'a manzilatuh fiha kemudian dia melihat bagaimana manzilahnya bagaimana tempatnya fa'innahu laya tamana ayyadu ilad dunya maka dia itu apa namanya tidak berangan-angan untuk dikembalikan lagi ke dunia jadi kalau ada orang yang soleh kemudian dia dimasukkan ke dalam liang kubur liang lahat wa'idha adukhala qabrihi wabushyirobiljannah diberitakan kepadanya surga lah ya tamana maka dia tidak pernah berangan-angan ayyadu ilad dunya ayyadu ilad dunya supaya dia itu dikembalikan lagi ke dunia tidak pernah mau berangan-angan untuk kembali ke dunia gitu balya tamana akan tetapi dia berangan-angan antakumasa'ah supaya disegerakan asa'ah supaya disegerakan kiamat coba pengen cepat nah ini orang-orang soleh di alam kubur yang baru mati kemarin misalkan yang baru meninggal kemarin kalau soleh dia ingin disegerakan saat kenapa kenikmatan yang sedikit di alam kubur itu menjadi awal kenikmatan yang luar biasa nanti di di apa di tahapan-tahapan berikutnya kata nabi sallallahu alaihi wasallam lakad zakarulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami mengingatkan kepada kami sesungguhnya seorang hamba al-mumin hamba yang mumin kalau seorang hamba yang mumin apabila dia benar benar menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kuburnya itu saling menyeru dari langit itu saling menyeru saling menyeru anna sadaqa abdi fafrosuhu minal jannah itu saling menyeru para malaikat itu apa namanya Allah menyeru kepada malaikat jadi maksudnya saling bangga membanggakan kemudian kata Allah terdengar dari dari seruan tersebut anna sadaqa abdi hambaku benar kata Allah hambaku benar fafrosuhu minal jannah katanya maka kata Allah hamparkanlah fafrosuhu hamparkanlah hamparkanlah apa tempat tidur dari surga katanya itu orang soleh fafrosuhu minal jannah wal bisuhuhu minal jannah berikanlah dia pakaian pakaian surga waftahu lahu baba ilal jannah bukakan baginya pintu-pintu surga fa'yatihi mirruhiha watoyibaha kemudian apa orang itu ketika baru diberikan kabar gembira saja dia sudah bisa mencium atau merasakan segarnya dan harumnya surga ini orang orang yang soleh gitu wayafsahu lahu fiqabrihi mudda basoro kemudian dibentangkan kuburnya sejauh mata sejauh mata memandang wayatihi rojulun hasan wayatihi rojulun hasanul wajihi hasanul siyab toibur rey kemudian datang di kuburnya itu seseorang yang mukanya rupawan kemudian apa baunya wangi kemudian wassyab toib pakaiannya juga bagus fayaqul kemudian dia mengatakan abshir billazi isrok katanya apa berikanlah kabar gembira biar orang yang ada dalam kuburannya ini merasa merasa senang merasa tentram ini adalah hari dimana Allah telah menjanjikan kepada engkau fayaqululahu kemudian dikatakan orang yang ada dalam kuburnya ini mengatakan man antak siapa engkau siapa engkau yang rupanya bagus apa namanya pakaiannya bagus baunya wangi kemudian apa harumnya menarik gitu kan ditanya man antak siapa engkau fawajihakal wajihi yujiu bilkhair engkau itu punya rupa yang apa sepertinya membawa kebaikan ya kan kita bisa menilai orang itu kan kadang dari rupanya ya ini mah ini rupanya rupa penjahat gitu kan kayaknya bisa-bisa menilai seperti itu ini mah warung gitu wajah garong gitu ya kemudian apa ada yang wajahnya itu waper gitu ya wajah perang gitu tiap ketemu kayaknya kerung gitu maksudnya perang gitu kan ada wajah-wajah yang seperti itu ya kan kita juga bisa menilai di alam kubur juga orang itu bisa menilai ini kok kamu wajahnya baik sekali pakaiannya bagus sehingga menyenangkan ketika bertemu mana anta siapa engkau gitu kan dan memang ada wajah-wajah yang ketika bertemu itu jangkan nanti di dunia saja kita tidak nyaman gitu melihatnya begitu lihat wajahnya nah gitu kan angker gitu ada wajah-wajah yang angker gitu ada wajah-wajah yang angker gitu makanya ciptakan suasana wajah kita itu disenangi orang ketika orang ketemu kita itu ini kalau ingin jadi calon surga seperti itu senyum perbanyak senyum kata nabi kan gitu ahli surga itu kan orang-orang yang banyak senyum gitu senyum jangan kerung terus itu kan ketemu orang mulereng gitu maksudnya apa curiga gitu lihat orang gitu ya susah mau senyum gitu kan jadi tegangan tinggi aja terus kan gitu ada orang-orang yang seperti itu bawahnya tegangan tinggi aja koslet aja terus sementara ahli surga itu ramah tentram menyenangkan ketika orang bertemu dengannya walaupun baru pertemu pertama kali kalau ketemu dengan orang baik itu kan kita merasa tenang kalau ketemu dengan orang baik itu teg gitu ya ada ini nah sama nanti dikubur juga seperti itu siapa engkau wajahmu itu membawa kebaikan wajahmu itu menentramkan fayaqul anna amalukus anna amalukas salih saya adalah amal solehmu coba jadi bu pak kalau kita ingin memiliki teman yang baik ingin memiliki amal soleh yang baik perbanyaklah amal yang baik di dunia ini karena itu yang akan menemani kita gitu sebagaimana tadi yang diungkapkan oleh pak cecep ya kalau kita apa banyak sedekah banyak berinfak itu akan menjadi teman kita nanti kalau kita mungkin sodakohnya hanya 5 dolar sebulan gitu kan teman kita mungkin sebatas 5 dolar gitu kan pendek, kecil maksudnya itu mah permisalan tapi kalau misalkan kita sodakoh itu sebulan misalkan bisa 100, 200 dolar teman kita nanti gagah ganteng Soekarno gambarnya ibaratkan gitu misalkan kalau nanti infaknya cuma seribu perak misalkannya dulu bawa pedang nantinya cuma bawa jarum misalkannya itu kan itu cuma permisalan itu tentu tidak diukur dari nilainya cuman amal kita akan menjelma menjadi seseorang yang bagus rupanya nanti di yaumil akhir semakin bagus amalan kita di dunia maka akan semakin bagus orang yang akan menemani kita nanti di kubur kita kemudian fayakul nih orang ini mengatakan akimis sa'ah rob akimis sa'ah rob akimis sa'ah rob tegakan maksudnya percepat lah ini percepat apa kiamat percepat percepat kiamat hatta arji'ila ahli wa mali kata orang ini dia mengatakan biar aku bisa segera berkumpul lagi dengan keluarga ku biar aku bisa berkumpul lagi dengan dengan hartaku tentu harta yang mana harta yang lebih baik daripada daripada di dunia gitu ya yang ketiga angan-angan yang angan-angannya yang lain selain selain yang tadi dia juga berkeinginan untuk memberikan kabar gembira kepada keluarganya apabila seorang mumin itu diberikan kabar gembira di dalam kuburnya dia berangan-angan dia bercita-cita supaya dikembalikan kepada keluarganya agar dia itu memberikan kabar gembira kepada keluarganya bahwa dia diselamatkan dari api neraka dan dia itu sudah diberikan kabar gembira dengan dengan surga coba sama bu kalau ibu misalkan baru pulang dari Indonesia baru pulang dari Indonesia ketemu sama orang tua kemudian ibu pamit bu pamit ya saya mau pergi dulu pulang lagi kemana ke Melbourne misalkan begitu sampai di Melbourne ada keinginan tidak untuk menelpon ibu masih tahu ada tidak ada pasti kecuali kalau anak yang durhaka itu gak ada anak yang baik pasti dia langsung ngambil telepon segera ingin ingin apa ingin menyampaikan kabar gembiranya ibu alhamdulillah saya sudah sampai dengan selamat di Melbourne iya gitu kan saya sudah selamat gitu ikutan selamat gitu saya sudah apa namanya sudah sampai di rumah alhamdulillah senang senang memberikan kabar gembira tidak ada apa-apa di jalan bu katanya gitu kan sama orang tua itu bilang sama keluarga itu bilang nah sama orang yang diberikan kabar gembira dengan surga itu pasti pasti apa pasti punya keinginan ayat yaudu ilah ahli supaya dikembalikan ke dunia supaya memberikan apa kabar gembira bahwa dia diselamatkan dari neraka dan diberikan apa balasannya dengan dengan surga gitu ya itu orang-orang yang orang-orang yang soleh orang-orang yang soleh nah sementara orang yang angan-angan yang keempat itu angan-angannya orang yang mati orang-orang yang mati syahid orang yang mati syahid kata nabi sallallahu alaihi wasallam uriya anas ibn malik anas ibn malik radul hu'an menceritakan bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma'ahadun yaduhul jannah yuhibu ayarji'a ila dunya walahu ma'alal ardi min syaih ila syahid kata nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang masuk surga ya kan tidak ada seorang pun yang sudah Allah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yuhibu ayarji'a kemudian dia senang kalau dikembalikan ila dunia kepada dunia walahu ma'alal ardi min syaih padahal di dunianya dia tidak memiliki apa-apa jadi kata nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ini baru mau dimasukkan nih ini pakai fiil apa mudore ya yang akan Allah masukkan belum dimasukkan yang akan dimasukkan ke dalam surga yuhibu ayarji'a kemudian dia menyenangi untuk kembali lagi ke dunia yarji'a ila dunia supaya dia dikembalikan lagi ke dunia walahu ma'alal ardi min syaih padahal di dunia tersebut dia tidak memiliki apa-apa dia tidak punya apa-apa illa syahid kecuali orang yang mati syahid gitu ya tamanna ayarji'a ila dunia dia berangan-angan supaya dikembalikan ke dunia fayuqtala asyaromarrah supaya dia bisa terbunuh sepuluh kali lagi ini orang syahid supaya dia bisa terbunuh sepuluh kali lagi lama ya roh minal karamah kenapa? karena dia sudah melihat keistimewaan sudah melihat karamah bagi orang-orang yang syahid baru sekali mati saja karamahnya sudah seperti ini apalagi kalau sepuluh kali lagi itu angan-angan orang yang mati orang yang mati syahid semoga kita memiliki angan-angan yang luar biasa nanti setelah kematian kita bukan angan-angan seperti orang-orang yang tidak soleh atau orang-orang yang tolihun orang-orang yang tolihun dia berangan-angan sangat kecil anangannya bu sangat minim kita lihat ya tamannal mayid al-muqsir lau ta'adamillahu al-hayat orang-orang yang fasik orang-orang yang sedikit amalnya orang-orang yang buruk perangainya dia berkeinginan dikembalikan ke dunia liusolli walau rokaatain coba angan-angan orang yang tidak soleh itu berkeinginan dikembalikan ke dunia hanya ingin melaksanakan sholat dua rokaat coba ini angan-angan orang yang tidak angan-angan orang yang tidak soleh isnetaini fakat cukup dua rokaat saja katanya orang-orang yang tidak soleh ini fakat rufiyah abu hurairah da'adamillahu an ana rasulullah s.a.w maro diqabrin ketika rasulullah s.a.w kata abu hurairah melewati sebuah kuburan fakala man sahibu hadal qabr kemudian rasulullah s.a.w bertanya siapa penghuni kubur ini siapa sahib hadal qabr siapa penghuni kubur ini fakalu fulan sahabat-sahabat menjawab si anu fakal kata nabi s.a.w rokaatan ahabba ilai haza mimbaqiyati dunyakum kata nabi s.a.w karena nabi tahu apa yang sedang terjadi di dalam di dalam kubur dua rokaat katanya ahabba ilai haza dua rokaat ini kata nabi s.a.w lebih dia cintai lebih dia cintai dari bakiyatin dunyakum daripada bakiyah itu ya apa apa iya itu perbendaraan yang luar biasa kan bakiyah itu ya bakiyah itu kayak apa ya kayak pusaka gitu ya bakiyah itu ya bakiyah itu jadi simpanan yang luar biasa bakiyah itu nabi menggunakan kata bakiyah ini menunjukkan bahwa semewah-mewahnya harta yang kalian miliki kata nabi s.a.w gitu kan maka orang yang ada dalam kuburan ini lebih mencintai dua rokaatnya dia sedang disiksa di dalam kubur gitu kenapa amalannya sedikit dulu mungkin itu tadi kata usah cecep ya laula akhurtani ila ajalin qori fa asaddaqo aku minas solihin gitu kan kata nabi s.a.w kata Allah s.w.t ya ayuhalladzina amanu latul hikum amwalukum wala awladukum an zikrillah wama yap'al zalika fa ulaikahumul khasirun orang-orang yang rugi nanti kalau kita lupa kewajiban terhadap harta orang-orang yang rugi kalau kita lalai terhadap ingat kepada Allah orang-orang yang rugi kalau kita tidak mau apa namanya mengambil pelajaran dari Al-Quran dan dan sunnah khasirun laula akhurtani ila ajalin qori orang itu akan mengatakan andaikan saya diberi kesempatan hidup sesaat saja pasti saya akan berbuat amal amal soleh nah ini kata nabi s.a.w. orang yang tidak soleh orang yang banyak dosanya itu dia berkeinginan untuk sholat dua rokaat apa rokaatan ahabba orang ini orang ini menginginkan dua rokaat saja lebih dia senangi daripada bakiyah yang kalian yang kalian miliki jangan sampai kita nanti kalau kita masuk ke alam kubur kita berkeinginan untuk sholat dua rokaat makanya mumpung masih hidup perbanyak perbanyak sholat perbanyak sholat sholat sunnah jaga sholat sholat wajib karena amalan yang pertama yang dihisap oleh Allah s.w.t adalah sholat gitu ya dalam sebuah hadis disebutkan minggu yang lalu bagaimana nabi menceritakan sholat itu akan berada dimana akan ada di kepala kita sholat itu roks roksul amal sholat itu sholat itu apa pimpinannya amal gitu kan idah sholuhat sholat sholat apabila sholat itu benar maka akan benar seluruh amalannya gitu tapi kalau sholatnya jelek apabila sholatnya jelek maka akan jelek seluruh seluruh amalnya makanya jaga sholat kita kemudian orang yang tidak sholat orang yang tidak sholat dia ingin kembali ke dunia supaya apa supaya bisa bersedekah itu di surat al-munafikun tadi yang sudah dikutip oleh pak cecep apa namanya iza jaluhum apa ayat terakhir al-munafikun itu apa gimana akan bersedekah sebagaimana sebagaimana sedekahnya orang-orang yang orang-orang yang soleh kata nabi wa'anfiku bersegera berinfak sebelum nanti datang penyesalan sebelum datang penyesalan kita sudah banyak mengumpulkan harta tapi harta kita tidak pernah diinfakkan maka nanti baru dimasukkan kubur saja kita sudah mengatakan andaikan saya punya sedikit saja waktu andaikan engkau menangguhkan kematianku pasti aku akan bersedekah dan aku bisa termasuk orang-orang yang orang-orang yang itu angan-angan yang yang tidak ada artinya kemudian di dalam apa di dalam hadis nabi s.a.w oh maaf di dalam Quran surat al-mu'minun coba nanti bisa dibuka surat al-mu'minun al-mu'minun itu surat ke 23 ayat 99 sampai dengan 100 Allah s.w.t bengatakan audzubillahimna shaitanirrojim hatta iza jاء ahadahumul maut kola rabbir ji'un la'an li'amal solihan fima tarok ini penyesalan orang-orang yang tidak soleh apabila datang kepada mereka al-maut mereka mengatakan rabbir ji'un rabbir ji'un ya Allah kembalikan saya kembalikan saya ke dunia la'an li'amal solihan fima tarok agar saya itu bisa memperbaiki agar saya itu bisa memperbaiki segala sesuatu yang tertinggal di dunia itu agar saya bisa berbuat amal berbuat amal soleh kata Allah subhanahu wa ta'ala kalla ingatlah innaha kalimatun huwa kailuha waro'ihim barzakun ila yaum yub'asun kata Allah kalla innaha kalimatun huwa itu hanya perkataan yang tidak ada artinya itu hanya perkataan yang tidak ada maknanya wawih waro'ihim barzah dan diantara mereka itu ada barzah ila yaum yub'asun sampai mereka dibangkitkan bahkan disebutkan bahwa orang-orang yang tidak soleh itu mengatakan apa la yadhkurun allaha ta'ala walau marrah wa yuti'ullaha azawajala fikul ma'asaw la yadhkuru la yadhkurullaha ta'ala walau marrah yatamannownan natiq walau bitasbihatun wahidatun coba orang yang tidak soleh itu bu berangan-angan supaya dia bisa ingat kepada Allah walaupun satu kali saja katanya walaupun satu kali saja supaya ingat kepada Allah sekarang kita masih diberikan usia yang insya Allah dalam keadaan sehat usia kita itu perbanyaklah zikir kepada Allah jangan sampai kita nanti ketika baru dimasukkan ke dalam kubur kita mengatakan kepada Allah ya Allah kembalikan saya biar saya bisa mengingat engkau hanya satu kali saja yatamannau natiq walau bitasbihatun wahidatin kemudian dia berharap bisa berbicara walaupun hanya satu kalimat tasbih dan tahlil coba orang yang tidak soleh itu angan-angannya tidak banyak dia ingin dikembalikan ke dunia kemudian diberikan kesempatan bicara satu kalimat yang ini kalimat tasbih dan kalimat tahlil betapa tidak solehnya orang seperti ini betapa tidak pernah mengucapkan kalimat tasbih dan kalimat tahlil katanya wahidah walaupun hanya satu walaupun hanya satu walaupun hanya satu kali tapi kan angan-angan itu hanya angan-angan yang tidak ada tidak ada artinya makanya ingat bahwa ketika kita sudah diletakkan di dalam kubur kita maka tidak ada kemungkinan buat kita untuk kembali ke dunia untuk mengulangi waktu walaupun hanya satu detik saja jangan biarkan satu detik itu sia-sia jangan biarkan satu menit itu sia-sia kalau tidak bisa jangan biarkan satu hari itu sia-sia tanpa tanpa amal soleh amal soleh bisa kita lakukan sekarang ya kan handphone kita bisa bermanfaat buat kebaikan kita alat elektronik yang kita miliki itu bisa menetapkan manfaat buat kita bisa jadi amal amal soleh jangan sampai ada penyesalan ya Allah kembalikan saya ke dunia walaupun hanya mengingat engkau satu kali walaupun saya hanya berbicara kalimat apa tasbih dan dan tahlil wahidah satu kali saja jangan sampai datang penyesalan seperti itu wala fi hasanati kezaid setelah kita diletakkan di dalam kubur maka kebaikan kita itu tidak akan bertambah kecuali kita telah melakukan amal soleh sebelum kematian kita maka amal soleh kita itu akan menemani kita akan senantiasa mengalir akan senantiasa mengalir setelah kematian kita wakaf yang kita wakaf yang kita sempat itu insya Allah akan menemani kita makanya betul tadi cerita sahabat yang apa namanya yang menantang apa bang bukan bangsawan pedagang-pedagang kurais ada yang dua kali lipat ada yang tiga kali lipat siapa yang berani membayar sepuluh kali lipat gitu kan siapa yang membayar sepuluh kali lipat Allah yang berani karena apa itu yang akan menemani menemani dia nanti dia umil akhir kur'an yang harganya di Indonesia cuma 300 ribu ada yang berani bayar 600 dolar buat apa itu kan buat nanti di kuburan buat nanti dia umil akhir jangan pernah kita menilai barang dengan uangnya jangan pernah menilai karena sesungguhnya apa yang kita itu bukan jual beli sesungguhnya itu bukan jual beli dengan pedagang kur'an itu jual beli dengan Allah ma yukridullah kordon hasana kata Allah barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada aku yudha aflahu wa ajrun karim man zalladhi yukridu allaha kordon hasana yudha afu lahum walahum ajrun ajrun karim gitu kata Allah siapa yang mau memberikan pinjaman kepada aku kata Allah ya kan itu kan pinjaman Pak Cecep kemarin beli kur'an kata orang yang tidak waras kata orang yang waras mungkin ya ngapain Pak Cecep beli kur'an gitu ya gitu kan di Indonesia kan cuma 300 ribu ngapain Pak Cecep beli pakai dolar mahal lagi nah itu kan orang-orang yang tidak punya tujuan akhirat itu akan mencibir ketika orang itu jual beli dengan Allah akan mencibir ya sebagaimana Abu Dardah menyedekahkan kubun-kubunnya yang luar biasa di tengah kota gitu kan di tengah kota Melbourne di samping apa misalkan apa Flinders misalkan disedekahkan itunya hartanya buat apa buat masjid di tengah kota misalkan yey ngapain gitu kan kalau dijual ke si Julia Gillard kan mungkin lebih mahal kayak gitu itu dicibir orang-orang yang tidak punya sensitivitas untuk akhirat ketika ada orang yang beramal soleh ketika orang ada orang yang kordul hassan dengan Allah itu pasti mencibir seperti kemarin itu kita itu wakaf wakaf itu yang akan menemani kita nanti di dikubur kita maka beramalah 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 untuk hari kiamat sebelum kerugian datang kepada kita sebelum penyesalan datang datang kepada kita kola Ibrahim At-Taymi Ibrahim At-Taymi mengatakan masal tu nafsi finar kata Ibrahim At-Taymi andaikan saya andaikan jiwaku itu di dalam neraka kemudian saya itu memakan buah zakum kata kata apa namanya kata Ibrahim At-Taymi kemudian saya meminum airnya air minum dari neraka itu apa air minum neraka itu apa darah dan darah dan nanah kata At-Taymi adakah saya meminum minumannya di neraka wa'alaja salah silaha wa'aglaha fakultu linafsi aisyain turidin apa yang kemudian ditanyakan kepadaku ketika saya menikmati apa-apa yang ada di dalam neraka ketika saya salah silaha itu ketika saya diikat dengan rantai-rantai neraka kemudian saya tidak bisa keluar lagi fakultu linafsi kemudian ada yang mengatakan kepadaku aisyain turidin adakah yang engkau inginkan pasti aku akan mengatakan pasti saya akan mengatakan saya ingin dikembalikan kepada dunia akan tetapi orang itu mengatakan sayang engkau itu hanya berangan berangan-angan disakiti kita dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu maukah engkau kembali kepada dunia oh iya saya mau kemudian buat apa kamu kembali kepada dunia biar saya bisa berbuat amal soleh itu karena yang menawarinnya tadi ya itu cuma angan-angan kamu saja betapa sakitnya kita nanti kalau dikitukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sayang ibadallah wahai hamba-hamba Allah sesungguhnya kita itu berada di dalam di dalam apa rumah amal dunia itu merupakan rumah amal sementara akhirah darul jaza akhirat itu adalah rumah tempat kita dibalas dengan amalan-amalan kita barang siapa yang tidak beramal di tempat ini barang siapa yang tidak beramal di rumah amal ini maka dia pasti akan menyesal di rumah berikutnya dan setiap hari setiap kita dihidupkan itu merupakan gonimah kita itu merupakan harta kita setiap hari yang kita lalui itulah harta yang sesungguhnya apakah kita akan menikmati harta tersebut atau kita akan menyanyiakan harta harta tersebut maka jagalah oleh kita kehidupan kita ini jangan pernah kita bermain-main di dalamnya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berangan-angan setelah kematian kita akan tetapi angan-angan kita itu angan-angan yang tidak mungkin terjadi maksudnya angan-angan orang-orang yang tidak soleh kalau angan-angan orang yang soleh walaupun angan-angannya tidak terjadi dia sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala hadirin wa hadirat hima kumullah itu sepintas biar kita itu makin memperbanyak amal soleh kita apapun bentuk amal soleh kita yang penting Allah ridho yang penting Allah Allah senang gitu ya hadirin wa hadirat hima kumullah kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah kemarin kalau tidak salah Ustaz Yahya sampai ke 245 ayat selanjutnya Allah menceritakan kisah tentang tolut dan jalut kata Allah subhanahu wa ta'ala alam taro ilal malai mimbani israel mimba'ni musa idh qalu li nabi yillah muba'as lana malikan nuqatil fisabilillah ini peringatan buat kita supaya kita ngambil pelajaran kalau Allah menggunakan kalimat taro taro itu artinya dari kata ro'a melihat gitu ya apakah engkau melihat maksudnya apa ambil pelajaran dari kisah yang dulu apakah engkau tidak memperhatikan maksudnya ambil pelajaran pelajaran dahulu bagaimana pemuka-pemuka bani israel mimba'ni musa setelah nabi musa idh qalu li nabi yillahum ketika mereka mengatakan kepada nabi yang ada di tengah-tengah mereka ib'as lana wahai nabi utuslah kepada kami atau jadikanlah kepada kami malika raja nukatil fi sabi lilah itu kan supaya kita bisa berperang di jalan di jalan Allah qaulahal asaitum in kutiba'alikum ulkital allatu qatilu kemudian kata nabi itu apa qaulahal asaitum apakah nanti kalau diwajibkan perang atas kalian kalian akan berperang qalu mereka menjawab wa malana ala nukatil fi sabi lilah tentu kami akan berperang katanya di jalan Allah wa qatukhrijna min diyarina wa abnaina karena mereka sudah mengusir kami dari rumah-rumah kami dari kampung-kampung kami dan mereka memisahkan kami dari anak-anak kami falamma kutiba'al alaikum ulkital tatkala apa diwajibkan perang atas mereka tawallau illa qalila minhum kebanyakan mereka itu berpaling illa qalila minhum kecuali hanya sedikit wa allahu alimum bizzalimin Allah itu maham mengetahui orang-orang yang orang-orang yang zalim kisah ini kalau di dalam kisah dodo dan semil itu gak ada kisah dodo dan semil saya suka seneng ngeliat kisah dodo itu tapi sesungguhnya bu kisah dodo dan itu tidak sohi semuanya ya bu tapi itu pelajaran buat kita kisah dodo dan semil itu itu pemeran utamanya anaknya Pak Haris ya semil dan itu terlalu kontras sama dodo sambilnya soeh banget gitu ya dodo aduh Masya Allah gitu ini para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan bahwa nabi setelah nabi Musa ini itu adalah nabi Yusa ibn Nun gitu Yusa bin Nun nah sementara ulama-ulama yang lain itu mengatakan bahwa nabi yang disebut adalah nabi Samuel atau nabi Shamson Shamson itu nama nabi Pak ya jadi jangan sembarangan nama Shamson itu nabi jadi Samuel nabi Samuel atau Shamson itu sebutan katanya berbeda tapi maknanya sama nah kata Ibnu Kasir nabi yang ada di tengah-tengah Bani Israel setelah nabi Musa itu kalau ada yang mengatakan Yusa bin Nun itu sesungguhnya jauh dari kebenaran katanya gitu nah makanya di dalam filmnya kisah dodo itu Yusa bin Nun ya kan nabinya kan nah kata Ibnu Kasir itu sesungguhnya jauh dari kebenaran kenapa kata Ibnu Kasir bahwa mana wahadzal qawlul ba'id yang mengatakan apa Yusa bin Nun itu qawlul ba'id apa perkataan ini jauh dari dalil perkataan ini jauh dari fakta karena sesungguhnya Yusa bin Nun itu datang jauh sekali setelah setelah nabi Musa Yusa bin Nun itu datangnya jauh sekali setelah nabi Musa wakana wakana zalika di zaman Dawud sementara kejadian tolud dan jalud itu berada di zaman nabi Nabi Dawud gitu kamahuwa nah makanya apa Ibnu Jarir misalkan As-Sadi mengatakan bahwa nabi itu Syam'un atau orang menyebutnya Syamson gitu ya huwa Syamuel alaihissalam atau nabi Syamuel alaihissalam nah ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Kasir gitu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Kasir nah perjalanan nabi ini itu berasal ketika nabi Musa meninggalkan umatnya dengan kewafatannya nah Bani Israel ini diberikan bekal bekalnya berupa apa berupa sabud dan tauroh gitu berupa sabud dan tauroh sabud itu orang-orang berbeda pendapat sabud itu bentuknya seperti apalah ada yang di dalamnya itu sabud itu sebuah kotak anggapnya sebuah kotak kemudian di dalamnya itu ada ada bentuknya ada yang mengatakan itu seperti kepala kucing apalah gitu pokoknya ya mungkin zaman dulu ya bu ya kalau zaman kalau zaman sekarang mungkin seperti bola ajaib lah seperti itu sabud itu anggaplah seperti itu sabud itu gitu nah sabud itu secara turun-temurun diturunkan oleh Nabi Musa kepada kepada umatnya gitu sabud itu sama tauroh itu terus turun-temurun nah sampai-sampai ketika Nabi apa berselang tidak ada Nabi diantara mereka maka mereka sudah melenceng dari kebenaran gitu nah selama mereka berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa selama mereka tidak menyembah berhala maka setiap ada raja atau setiap ada kekuasaan yang lain yang mencoba menyerang Banyak Israel itu selalu bisa dikalahkan oleh oleh Bani Israel disini disebutkan bahwa apa walam yakun ahadun yukwati luhum ila golabuh maka tidak ada seorang raja pun tidak ada satu kekuasaan pun yang memerangi mereka ila golabuh kecuali Bani Israel itu bisa mengalahkannya kenapa karena Allah berkahi dengan Taurat dan Sabut tersebut nah ketika Bani Israel itu mulai melenceng karena kan dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Daud ini atau sampai zaman Nabi Samuel karena Nabi Daud pada waktu masih kecil itu tidak ada kenabian jaraknya itu kata para ulama itu sekitar seribu tahun jadi seribu tahun tidak ada Nabi jadi selama seribu tahun itu tidak ada tidak ada Nabi tidak ada proses kepemimpinan tapi proses kerajaan mungkin tidak tahu raja ada apa tidak tapi tidak ada tidak ada kenabian tapi ketika mereka masih berpegang teguh kepada Taurat dan Sabutnya maka setiap ada raja yang memerangi mereka ila golabuh kecuali mereka bisa mengalahkannya wadhalika anahum kana indahum Taurat wadabut karena di sisi mereka itu ada Taurat dan dan Tabut nah karena masa begitu panjang selama seribu tahun itu banyak diantara mereka yang melenceng dari kebenaran banyak yang benar menyembah berhala lagi gitu kan dan tidak ada lagi diturunkan apa Nabi disitu kan nah ketika masa penantian tersebut Bani Israel itu kan punya keyakinan bahwa Nabi yang diturunkan itu selalu dari geris keturunan yang sama ya kan nah pada zaman itu garis keturunan Nabi itu dari garis keturunan yang namanya Lawi atau Lewi nah sementara di keluarga Lewi itu tidak ada seorang pun kecuali hanya seorang perempuan yang suaminya sudah terbunuh dan dia dalam keadaan hamil nah makanya si perempuan ini dikarantina oleh Bani Israel disimpan gitu diselamatkan kenapa karena mereka berharap bahwa dia bisa melahirkan seseorang anak laki-laki yang menjadi seorang seorang Nabi disini disebutkan maka perempuan ini disimpan dikarantina dijaga biar apa supaya Allah bisa memberikan memberikan apa namanya memberikan rizki kepadanya seorang anak laki-laki maka Allah mendengar doa doa anak perempuan ini gitu kan dan diberikanlah kabar gembira dengan seorang anak anak laki-laki dan diberi nama namanya Samuel ay sami Allah atau secara bahasa itu sami Allah gitu jadi Samuel itu mungkin bahasa apa bahasa jawanya lah gitu nah yang artinya itu sami Allah Allah mendengar doa saya gitu jadi si perempuan ini ketika dikarantina dia apa namanya berharap juga supaya anak yang dikandungnya itu seorang gulam makanya dari zaman dulu tidak ada Nabi perempuan gitu kan mereka pun berharap selalu pingin laki-laki gitu kan karena setiap Nabi itu laki-laki tidak ada Nabi perempuan makanya kalau ada Nabi ngaku Nabi perempuan itu palsu pasti gitu ya Nabi palsu gitu ya dan diantara mereka juga ada yang mengatakan Syamun nah kemudian setelah Samuel ini atau sami Allah ini apa tumbuh dewasa tumbuh besar maka dia benar diangkat menjadi seorang seorang Nabi yang dijadikan rujukan oleh Bani Israel kemudian ada ayat ini dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana orang-orang Bani Israel gitu kan setelah Nabi Musa itu berkata kepada Nabi mereka ya ini siapa Samuel ini ya kan Ibn Aslanah Malika turunkanlah kepada kami seorang seorang raja supaya apa supaya kami bisa berperang di jalan di jalan Allah gitu ya kenapa karena pada waktu itu Bani Israel sedang ditindas oleh kaum kaum Jalud si apa raja raja Jalud kenapa mereka ditindas dan mereka kalah karena mereka sudah berpaling dari ajaran Taurat gitu ya mereka sudah berpaling dari ajaran Nabi Nabi Musa sehingga dalam kisah disebutkan bahwa Taurat dan Tabut itu bisa direbut oleh 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 kerajaan yang lain walau alam apakah oleh kerajaan Talud oleh kerajaan Jalud atau raja yang lain walau alam kenapa karena mereka sudah mulai berpaling dari dari ajaran Nabi Musa yang dulunya Taurat dan Tabut itu menjadi pusaka mereka tapi karena mereka sudah mulai berpaling akhirnya Taurat dan Tabut itu bisa bisa direbut oleh salah satu kerajaan seperti dongeng ya bu dongeng dongeng ya mungkin orang juga bikin dongeng seperti apa itu mungkin inspirasinya dari Al-Quran juga karena kisahnya seperti dongeng direbut ininya baru setelah seribu tahun kemudian Allah mengutus Samuel tadi menjadi seorang Raja menjadi seorang Nabi dan mereka diminta oleh kaumnya supaya diutuskan seorang seorang Raja supaya apa supaya mereka bisa berperang di jalan Allah kemudian Nabi mereka mengatakan kemudian Nabi Samuel ini mengatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Tolud menjadi seorang Raja siapa Tolud Tolud itu ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan Tolud itu hanya sebatas pengangkut air gitu ada juga yang mengatakan Tolud itu pekerja rendahan hanya petani biasa itu Tolud gitu kan banyak-banyak versi ini menunjukkan bahwa Tolud itu bukan dari golongan mereka yang biasanya menjadi Raja gitu jadi Tolud itu seorang laki-laki yang diluar dari kebiasaan kebiasaan mereka dalam mengangkat Raja kemudian mereka mengatakan bagaimana Tolud memerintah kami katanya padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan kepadanya sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak nah ini kan di Indonesia juga gitu kalau mau jadi gubernur harus banyak banyak duit kan kebiasaannya kan kalau mau jadi presiden harus banyak modal ini juga sama kebiasaan Bani Israel jadi kalau ada yang mengatakan kalau mau jadi pemimpin itu harus kaya dulu ini berarti kebiasaan Bani Israel gitu ya gak apa-apa orang miskin jadi Raja juga kalau memang dia pantas gitu kan kemudian kata Nabi tersebut kata Nabi sesungguhnya Allah itu telah memilih tolud untuk kalian dan tolud itu memiliki kelebihan diantara kalian Allah bentangkan kelebihan tolud itu diantara kalian dari sisi ilmu ataupun dari sisi jisim jisim itu tubuh fisik Allah memberikan pemerintahnya kepada siapa yang dikehendaki dan Allah mahaluas pemberiannya lagi maha lagi maha mengetahui kemudian itu jelas ayatnya kemudian orang Bani Israel ini masih belum percaya kepada Nabi mereka ini ngeyel Nabi Bani Israel itu ya salah satu ciri Bani Israel itu adalah ngeyel kemudian mereka mengatakan kepada kemudian Nabi mereka menjelaskan kepada mereka bukti bukti taulut menjadi raja itu bahwasannya telah kembalinya apa ya tiakumut tabut gitu telah kembalinya tabut diantara kalian fihi sakina mirrobikum di dalamnya itu ada sakina nah kata sakina ini itu banyak diartikan oleh orang-orang gitu ya jadi tabut ini sebelum didatangkan kepada talut kepada tolut itu luar biasa prosesnya ada yang mengatakan bahwa tabut itu dibawa dengan dua ekor lembu katanya saking beratnya Wallahualam bentuk tabut itu seperti apa kita gak pernah tahu ya karena banyak penafsiran nah di dalam tabut tersebut ada sakina nah para ulama itu berbeda pendapat mengenai penafsiran sakina contoh misalkan seperti Ibnu Abbas Ibnu Abbas mana yang namanya sakina itu apakah makhluk atau bukan gitu ada yang mengatakan bahwa sakina itu seperti ruh katanya ruh ini mengetahui apa-apa yang baik apa-apa yang benar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau ruh ini berbunyi katanya gitu ya kalau sakina ini berbunyi maka Bani Israel percaya itu tanda kemenangan bagi orang-orang Bani Israel ini kayak dongeng bu ya saya susah menjelaskannya gimana gitu bagaimana apa sakina di zaman Nabi 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 Dawud ini yang merupakan warisan dari Nabi 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 Musa alaihissalam contoh misalkan ada yang mengatakan bahwa sakina itu merupakan ini apa apa piala 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 gelas gitu ya itu gelas katanya untuk apa alat yang dipakai mencuci hati para Nabi itu sakina gitu itu kan susah saya menjelaskannya seperti apa gitu ya kemudian sakina itu bisa diartikan artinya rahmat rahmat juga sakina bisa diartikan apa ketenangan atau atau keagungan banyak sekali definisi sakina itu tapi yang pasti bahwa sakina itu merupakan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Bani Bani Israel sehingga mereka mempercayai kalau ada sesuatu kemudian dia bisa bertanya gitu ya bertanya kepada sakina tersebut gitu isalnya seperti itulah ya kalau sekarang kan gak boleh kayak gitu karena ini zaman Nabi zaman dulu sehingga apa itu menjadi sebuah cerita saja ya buat zaman sekarang gitu ya kita tidak bisa mengambil pelajaran dari situ jangan sampai kita memiliki satu pusaka dimana pusaka itu menjadi sesuatu yang apa yang sakral gitu gak boleh ya karena itu itu zaman dulu bukan zaman sekarang zaman Nabi Muhammad tidak mengajarkan hal seperti itu kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala wa bakiyatum mimataro ka'alu musa wa'alu harun dan Allah subhanahu wa ta'ala apa memberikan sisa peninggalan bakiyah gitu bakiyah mimataro ka'alu musa apa yang telah ditinggalkan oleh musa dan wa'alu harun dan keluarga keluarga harun yang dimaksud dengan bakiyah disini para Allah mengatakan itu yang dimaksud dengan tongkat Nabi Musa dan tongkat Nabi Harun tahmiluhul malaikah yang dibawa oleh malaikat jadi perangkatnya itu dibawa oleh malaikat katanya dibawa oleh malaikat saking Wallahu'alam inna fidhalika layatulakum ingkuntum mu'minin sesungguhnya di dalam kejian tersebut banyak pelajaran supaya kalian supaya beriman falamma tolut falamma fasolatul biljunud maka tatkala tolut keluar membawa tetaranya ia berkata inna allaha mubtaliyakum binahar famansyariba minhu falaysa minni waman lam yat'amhu fa'innahu minni illa maliktarofa gurfatam biyadi kemudian tolut membawa tentaranya keluar untuk perang merawan jalut kemudian dia mengatakan kepada tentaranya inna mubtaliyakum sesungguhnya kalian itu akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala binahar dengan satu sungai famansyariba minhu barang siapa yang meminum air dari sungai tersebut falaysa minni maka dia bukan termasuk golonganku waman lam yat'amhu fa'innahu minni dan barang siapa yang tidak meminumnya sesungguhnya dia termasuk golonganku illa maniktarofa gurfatam biyadi kecuali mereka itu meminumnya hanya sebatas gurfah gurfah itu ruangan gurfah itu apa kamar gurfatam biyadi gitu kan maksudnya satu ciduk saja bukan dua ciduk tapi satu ciduk saja gitu itu ujiannya nah kata Ibnu Abbas kalau Ibnu Abbas wahuwa nahar bainul Ardan wa palestin yakni nahar syari'ah kata Ibnu Abbas sungai tersebut yakni sungai yang berada di apa diantara Ardan dan palestin sungai itu disitu gitu gitu sungainya daerah tersebut kemudian kata Ibnu Abbas kata Ibnu Abbas barang siapa yang meminum dengan satu ciduk itu pasti mereka akan kenyang kata Ibnu Abbas gitu ya ini ujian kan kalau makanya gini kemarin ketika kita belajar rububiyahnya Allah ya kan Allah itu punya rububiyah Allah itu yang mengatur kita yang memberikan rizki kepada kita yang memberikan pendidikan kepada kita dan Allah menciptakan wasilah Allah itu menciptakan sarana gitu seperti kita mau ke Paris sarananya apa pesawat perahu sepeda dan lain sebagainya untuk menuju Paris kemudian rububiyahnya Allah mungkin tidak bagi Allah untuk memindahkan kita ke Paris tanpa adanya wasilah mungkin tidak mungkin tidak mungkin itu rububiyah Allah ketika Allah memindahkan istana Balkis ke kerajaan Nabi Yusuf mungkin tidak bagi Allah mungkin Nabi Sulaiman mungkin tidak mungkin bagi Allah gitu nah itu hanya wasilah jadi jangan pernah kita mengatakan kalau kita tidak makan kita tidak kenyang ya apa ya jangan mengatakan seperti itu itu jaminan rububiyah Allah gitu nah makanya ini juga sama ujian bagi Allah kalau kita apa namanya ingin pinter wasilahnya apa belajar betul tidak nah Allah memerintahkan supaya kita untuk mencari takdir yang baik tapi mungkin tidak bagi Allah untuk membuat seseorang itu pintar tanpa belajar mungkin harus mungkin gitu jangan bilang tidak mungkin itu rububiyah Allah cecak bisa terbang tidak tapi cecak punya kemungkinan untuk memakan makhluk yang bisa terbang itu rububiyah Allah jadi Allah hanya menciptakan wasilah wasilah itu Allah tuntut kita supaya meniti wasilah yang benar wasilah yang baik ketika kita ingin menuju Madrid misalkan ada yang memilih pakai kereta ada yang memilih pakai pesawat ada yang memilih pakai jalan kaki pilih wasilah yang terbaik tapi jangan pernah berangan-angan ya Allah pindahkan saya diam saja ya kan tapi bagi Allah kalau Allah berkehendak ya kan kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin untuk memindahkan siapa misalkan ke Anu bagi Allah tapi itu tidak bisa dipelajari yang kayak gitu kalau bisa dipelajari itu pasti ada kolaborasi dengan dengan jin kenapa karena Nabi tidak seperti itu sahabat tidak seperti itu nah ini rububiyah Allah disini ada rububiyah Allah kata Ibn Abbas maniktara apa maniktara famin hubiyadi barang siapa yang meminumnya walaupun dengan seciduk satu kamar telapak tangan ya maksudnya ya segini gitu ya gorofa itu kan kamar ruangan jadi ya semampunya sebegini pasti akan kenyang kata Ibn Abbas nah ini rububiyah Allah gitu ya kita harus yakin tentang rububiyah Allah jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak mungkin kalau tidak melalui sebuah wasilah ingat wasilah itu hanya sarana supaya kita berikhtiar supaya kita itu berusaha gitu ya kan jangan sampai seperti orang-orang musyrik zaman Nabi dulu tidak mungkin Nabi Muhammad itu ke Palestine tanpa kendaraan hanya dalam waktu satu malam itu kan apa keimanan orang-orang musyrik gitu jadi jangan sampai kita memiliki keyakinan seperti itu gitu ya wasilah itu hanya sarana wasilah itu hanya sarana tapi Allah memiliki kemungkinan yang luar biasa walaupun tanpa tanpa wasilah Siti Maryam bisa hamil tanpa sentuhan laki-laki gitu ya betul betul gitu mungkin bagi Allah semuanya hubungan antara suami dan istri itu hanya sebuah wasilah Nabi Adam saja tanpa ibu tanpa bapak bisa bisa ada ya itu harus ditanamkan di dalam hati kita gitu gitu ya gitu itu rububia Allah jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kewajiban kita hanya memilih wasilah yang baik toh banyak orang yang cari wasilah yang baik tapi tidak sampai kan ke Madrid dia pilih pesawat tapi gak sampai ke Madrid kenapa nyungsep pesawatnya ya kan Allah tidak berkendak gitu betul tidak ada yang mau selamat pakai sepeda ya kan tapi Allah tidak berkendak dia sampai ketabrak misalkan atau nyasar kemana ayo baliknya ke Cirebon misalkan mau ke Madrid malah ke Cirebon gitu kan gimana itu kan Allah tidak berkendak gitu gitu kan Allah tidak berkendak tapi ada orang-orang yang mungkin bagi Allah tiba-tiba aja ada disana gitu kan kemana ke bawah angin misalkan nah itu Allah berkendak sekali lagi rububia Allah rububia rububia Allah Allah yang maha mengatur segalanya nah ini juga sama wama lam yat anhu fa inna humini barang siapa yang tidak meminumnya itu golonganku ila manigtarofa gurfatan biyadih kecuali dia meminumnya hanya dengan seceduk air fasya ribu minhu ila kolila minhu maka hampir semuanya itu meminumnya ila kolila kecuali hanya sedikit diceritakan bahwa pasukan tolud itu sebanyak 80 ribu pasukan ceritanya seperti itu konon katanya kata Ibnu Kasir bahwa yang meminum dari sungai tersebut hampir 76 ribu coba dari 80 ribu ya apa yang meminum berapa 76 ribu sisanya berapa 4 ribu berapa persen coba itu betapa banyak pelajaran buat kita banyak orang-orang yang tergoda dengan dunia banyak orang yang tergoda dengan kesenangan sesaat padahal janji Allah seperti itu ambillah dunia itu hanya seceduk secukupnya dan itu pasti ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya kan ini pelajaran buat kita dari 80 ribu orang ya kan yang meminum 76 ribu hanya sebagian kecil saja hanya sebagian kecil saja yang tidak meminumnya ila kolila minhum falama jawazuhu huwa walladhi amanu ma'ah kolula toko talana liyumal bijaluta wajunudih kemudian maka kalau tolut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu orang-orang yang telah minum berkata katanya apa la toko talana la toko talana liyumal bijaluta wajunudih kata dia padahal sudah minum banyak aduh tidak ada kesanggupan nih buat kami untuk melawan jalut dan tentaranya padahal tujuan minum tersebut untuk apa untuk menyegarkan badan banyak diantara kita seperti itu kerja mati-matian untuk apa sedekah katanya setelah kaya aduh sayang ya buat disedekahkan ini pelajaran buat kita pelajaran buat kita kita itu bercita-cita memiliki harta yang banyak supaya apa cita-cita yang baik biar bersedekah biar ini biar itu tapi kenyataannya pelajaran buat kita pelajaran buat kita sama tentara jalut juga seperti itu tujuan awalnya supaya apa supaya segar ngapain minum seciduk gak ada kerasanya ya kan kita minum banyak mandi dulu kan banyak sih dantara mereka yang mandi terjun dulu mandi dulu biar segar katanya menyegarkan badan biar apa biar bisa melawan jalut dan tentaranya dalam keadaan segar ya kan tapi tidak taat kepada rajanya tidak taat kepada aturan Allah pelajaran buat kita banyak diantara kita yang mencari harta sampai meninggalkan apa peraturan-aturan Allah ya kan ingat kalau rizki itu punya siapa punya Allah tadi kata pacar-cacar dalam Islam harta itu semuanya milik milik Allah kalau kita mencari rizki itu milik Allah berarti kita harus mencari sesuai dengan aturan Allah kalau kita mencari rizki itu jangan apa mengkhianati aturan aturan Allah makanya kata Nabi tolonglah orang yang berbuat zolim tolonglah orang yang menzolimi kalau ada orang yang berbuat zolim dalam mencari harta misalkan haram hartanya kasih tahu ya kan kamu haram gitu kan kamu gak boleh kayak gitu kasih tahu kenapa harta itu milik Allah kalau kita berani meninggalkan pekerjaan yang haram mencari keren Allah Allah yakin Allah itu akan menggantinya dengan yang lebih baik kenapa Allah rububiah Allah yang mengatur semuanya gitu nah sementara kita kita lebih percaya bahwa harta itu milik bos kita harta itu milik perusahaan sehingga kita mengkhianati yang memiliki harta kan seperti itu kenyataannya nah sama tentara jalur juga seperti itu ini pelajaran buat kita makanya awalnya diawali alam taro ambillah pelajaran perhatikan bagaimana tentara jalur mereka bercita-cita supaya badannya seger mereka bercita-cita supaya menghilangkan kemalasan kelemahan dengan meminum yang banyak tapi buktinya setelah minum yang banyak la ko talanal yauma bijaluta wajunudih itu qolal ladhina yadununa anahum mulakullah kam min fiatin qalilatin golabat fiatan kasiratan biidnillah saya paling senang membaca ayat ini ya kemudian orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata kan gitu kan orang-orang yang yakin kalau akidahnya benar kalau apa tauhidnya benar itu keyakinannya luar biasa sama seperti mereka walaupun mereka baru meminum satu ciduk air yadununa anahum mulakurabihim orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah mereka mengatakan kam min fiatin kolilatin betapa banyak terjadi golongan yang kolilah yang sedikit golabat fiatan kasiratan biidnillah yang bisa mengalahkan tentara yang banyak dengan izin Allah wah ini ayat ini kalau saya zaman dulu itu begitu mantap gitu ya kalau disuruh jihad jihad yang ini kam min fiatin kolilatin betapa banyak kelompok yang sedikit golabat fiatan kasiratan biidnillah bisa mengalahkan tentara yang lebih banyak atas izin izin Allah dan itu berulang gitu itu berulang ketika perang badar misalkan bagaimana kelompok muslim yang sangat-sangat sedikit di ujung tanduk bisa mengalahkan orang-orang kurais yang banyak itu tauhid kita harus benar-benar diluruskan jangan sampai kita terlalu percaya kepada yang namanya wasilah gitu ya wasilah itu jalan Allah suruh mencari rizki buat kita Allah menyuruh mencari kemenangan buat kita gitu kan tapi saya tidak sepakat kalau misalkan zaman apa namanya kalau kita itu apa mau taat kepada Allah dalam pekerjaan misalkan tapi nunggu posisi jadi bos dulu gimana coba biar bisa sholat saya jadi bos dulu menjilat dulu apa dulu kan gak bisa kayak gitu betul tidak gak bisa kayak gitu gitu ya pokoknya Allah yang rububiah Allah yang mengatur kita cari apa jalan yang menyebabkan Allah ridho gitu makanya kata Siti Aisyah barang siapa yang mencari keredhoan Allah tapi menyebabkan manusia murka yakin yakin satu saat Allah akan membalikan hati orang-orang tersebut menjadi ridho kepada kepada kita sedikit lagi ya karena ini nanggung ayatnya nih dua ayat tiga ayat lagi doa doa juga jangan lupa ketika tentara talut itu bertemu dengan tentara jalut mereka mengatakan afrik alaina masih diuji coba pertama diuji oleh harta dan perbekalan setelah harta dan perbekalan diuji oleh musuhnya siapa yang tidak takut 4 ribu orang melawan berapa ratusan ribu tentara jalut siapa yang tidak ngeper siapa yang tidak takut gitu kan doanya apa afrik alaina afrik alaina tuangkanlah kepada kami sobro apa kesabaran kenapa karena tujuan mereka bukan kemenangan tujuan mereka syahid di jalan di jalan Allah nah ini tujuan hidup juga harus di harus di harus diluruskan kalau kita berjihad di jalan Allah kalau kita da'wah mengingatkan teman mengingatkan saudara supaya berbuat baik supaya apa namanya lurus jalan hidupnya buat bukan buat dia tapi buat kita supaya mendapatkan keridoan keridoan Allah afrik alaina sobro ya Allah tetapkan kesabaran saya ya Allah wasabit akda mana sabit itu kokohkan penderian saya akda mana maksudnya jangan sampai punya perasaan ingin mundur gitu ya jangan sampai kesabaran kita hancur karena melihat musuh yang banyak gitu kan wangsurnah dan tolonglah kami alal qamil kafirin dari orang-orang yang orang-orang yang kafir fahazamuhum biiznillah kemudian tentara talut itu mengalahkan tentara jalut atas izin Allah wa kotala dawuda jalut dan jalut dibunuh oleh daud menurut cerita israeliat daud itu menggunakan ketepel itu cerita israeliatnya ya cerita israeliat itu entah benar atau enggak tapi yang jelas daud membunuh apa daud membunuh jalut kemudian Allah memberikan kepada daud itu mulk kerajaan kemudian hikmah kemudian apa namanya dan mengajarkan kepada daud itu segala sesuatu yang Allah kehendaki dan setelah pemerintahan talut kan daud menjadi menjadi raja daud itu menjadi menjadi raja walau la daf'ullahin nas ba'duhum biba'di lafasadatil ar walakinna allaha zufadlin alal alamin walau la seandainya Allah itu la daf'ullahin nas tidak menolak apa keganasan sebagian manusia lafasadatil ar pasti dunia itu akan akan hancur maksudnya apa ayat ini bahwa tolud itu tentara tolud itu memang ditolong oleh oleh Allah karena kalau dibiarkan tidak ditolong miscaya menurut wasilah tentara tolud pasti akan kalah oleh jalut itu wasilahnya betul tidak 4.000 lawan 100.000 kira-kira kalah yang mana menurut wasilah menurut logika kita kalah yang 4.000 toh senjatanya sama ya kan senjatanya sama gitu tapi kenapa pasukan tolud bisa kalah pelajaran buat kita wasilah itu hanya sebatas sarana gitu ya Allah yang maha menentukan Allah yang maha menentukan pelajaran lagi buat kita gitu ya Allah yang menolak keganasan manusia yang lain terhadap manusia yang yang lainnya tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq itulah ayat-ayat Allah natluha yang dibacakan dengan dengan benar wa innaka laminal mursalin dan engkau apa wahai Muhammad termasuk apa diantara orang diantara rasul-rasul yang lainnya itu bu yang bisa disampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan cerita tolu tadi memberikan keyakinan kepada kita bahwa semua yang ada di dunia ini hanya sebatas wasilah hanya sebatas sarana saja bahwa yang menentukan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala tapi ingat sekali lagi bahwa kita berkewajiban untuk mencari wasilah yang wasilah yang baik wasilah yang baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jazakumullah saya menggantikan Pak Abu ada tugas jadi tadi sudah disampaikan oleh pertama Ustaz Cecep tentang filantropis jadi di kuliti mengapa kita kalah sama orang-orang barat yang dengan mudahnya mereka bisa mengeluarkan charity mungkin niatnya bukan nilai kita yang sebetulnya sudah ada motivasional yang sudah tadi dibahas secara panjang lebar tapi mungkin kita masih kurang disitu mungkin nanti bisa ditanyakan kemudian tadi dari Ustaz Gunhun mengenai Amani keinginan-keinginan dari orang-orang yang sudah meninggal seperti untuk golongannya orang soleh kalau bisa dihidupkan kembali ingin beramal soleh orang yang ternyata kaum toleh tadi adalah ternyata menyesal kenapa tidak dari dulu-dulu waktu hidup mereka bisa beramal soleh yang banyak kemudian tadi dilanjutkan dengan tafsir mengenai kisah Tolud melawan Jalud dan juga dibahas tentang kisah Nabi Daud dan Samuel Samiyallah mungkin kalau dengar nama Samuel kita persepsinya ke orang Yahudi orang Kristian ada apa namanya bahasanya di sana mungkin silakan kalau ada yang ingin diperjelas dipertanyakan bukan dipertanyakan mencari pemahaman yang lebih jauh untuk Ustaz silakan Mbak Hany mungkin sana dulu maaf ini mikrofonnya tidak ada dipasang silakan silakan Mbak Hany diperjelas Terima kasih. 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 Oh iya iya betul-betul eh kebutuhan kita beda gitu ya maksudnya memang yang wajib itu kan dua setengah persen itu sudah wajib nggak bisa ditawar-tawa gitu nggak bisa ditawar lagi harus dua setengah persen zakat itu ya Nah nafilah-nafilah kelebihannya itu yang disebut kemudian sedekah semakin banyak masih sedekah tentu Allah akan semakin banyak ininya apa namanya membungakannya ya kalau kita yakin kita banyak menjadakan barang kita itu kalau anda kita mungkin tahu Yusuf Mansur gitu waktu luar biasa itu fenomenal ya jadi kalau anda mau misalnya mempunyai apa namanya dibalas Allah mobil ya kita sedekah mobil gitu maksudnya gitu kalau bisa sedekah rumah sekalian gitu jadi bagi orang yang beriman itu tidak apa ya Hai hartai itu tidak di hatilah enggak digenggam gitu enggak digenggam gitu eh ya contoh nyata Nyusuf Mansur umannya dia dia mobil itu bagi dia hanya sarana itu tadi jadi enggak pernah ada ya di infakan mobil dilupakan apapun juga dilupakan gitu deh kemudian nanti memang Allah kembali dikembalikan itu jadi emang tidak pernah lama gitu orang yang nah itulah orang yang suka berinfak itu enggak pernah lama hata ada di tangan itu enggak pernah lama gitu dikeluarkan lagi karena emang itu milik Allah milik Allah dikeluarkan lagi makanya kan kalau Yusuf Mansur tuh mana yang bawa cincin gitu kan dikeluarkan langsung yang punya jam dikeluarkan gitu kalau katakan enggak ya lama semangat digenggam gitu padahal kata Yusuf Mansur ya silakan bawa aja katanya cincin ibu bawa harta ibu bawa besok pasti masih segitu enggak akan berubah gitu segitu jadi ah apa kita ya ya gimana ya kita punya misalnya banyak gitu barang di rumah ya sudah itu begitu membatu begitu membantu enggak enggak ada manfaatnya eh jadi sekedarnya lah yang kita pakai misalnya ya misalnya pendapatan kita 2000 gitu yang kita pakai 1000 ya berarti sisanya itu sebetulnya kita irpakan aja gitu kalau kalau bisa kalau mau kalau nanti ya sebetul itu emang keimanan sih keimanan keimanan tapi memang nggak dipaksa makanya setelah ayat ayat yang tadi ayat 200 itu itu ayatnya laiklah hafiddin nggak ada paksaan kata Allah nggak ada paksaan laiklah piddin ketabaya narusun alaqai semuanya kudut dan selanjutnya itu emang nggak ada paksaan silahkan kalau mau berinfak maka Allah yang akan yurubi gitu tapi yang betul ya para sahabat itu para sahabat itu ya Abu Dahda ceritakan itu ya kisah tentang Abu Dahda macam-macam versinya macam-macam versinya jadi Abu Dahda itu ketika itu jadi panjang nih menginfakan hartanya untuk anak yatim katanya jadi ada anak yatim yang ingin bangun apa tuh pagar memagari apa apanya kebunnya lalu ada satu pohon disitu yang menghalangi dia untuk membuat tembok gitu sehingga tolong deh tuh pohon itu kasih kan aja ke saya gitu kan pohon kamu banyak kalinya tapi pemiliknya bulu Baba bersikeras enggak nggak bisa ini kan pohon saya gitu pohon saya saya suka banget sama pohon ini gitu ya lalu kemudian dia melaporkan Nabi Nabi bilang wahai bulu Baba kasihlah ke ini ke anak yatim itu gitu enggak katanya mau terus eh nanti kamu akan diberi apa namanya balasan pohon yang sama di di surga gitu tetap nggak mau itu abu loba itu nah dia ternyata menerita short-sighted short-sighted itu Hai hanya bisa melihat yang dekat kenikmatan sesaat dia nggak bisa melihat yang jauh gitu jadi Rabun jauh nah Hai Abu Dahdah ketika ada dialog dengan Nabi dengan abu babah itu kemudian dengar Hai kemudian Abu Dahdah bilang eh ya Rasul tawaran ke abu babah tadi berlaku nggak untuk saya gitu eh iya katanya oke kalau gitu biar nanti ini saya beli gitu kemudian dia menemui abu babah wahai bulu abu babah kamu tahu enggak eh kebun saya di Madinah abu bahwa bilang siapa yang enggak tahu kebun kesampean berarti kan saking hebatnya tuh abu babah Abu Dahdah itu punya kebun yang sangat terkenal katanya ada 600 400 500 600 gitu angkanya pohonnya itu eh ya udah kalau gitu mau nggak kamu jual satu pohon kamu ini dan saya tukar dengan dengan kebun saya itu itu niatnya Pak wajilah itu yang penting ini demi demi alp untuk Allah gitu dia dia berderma itu lalu ya mau gitu mau gitu pasti mau lah nah ini siap bulu babah ini simbol dari orang yang short-sighted itu bisa hanya nggak nggak bisa melihat yang jauh maunya kelimatan sesaat akhirnya terjadi transaksi benar nih kamu mau jual itu kata abu babah Iya ya udah disaksikan aja Rasulullah sahabatnya gitu akhirnya terjadi transaksi jadi abu babah itu nukar kebunnya dengan satu korma itu lalu kata abu 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 udah ada kepada anak hatim udah ambil pohon itu milik kamu sekarang nah om akhirnya kita tahu ceritanya ya udah disitu ada di kebunnya itu ada 600 kurma itu kan lulus banget kali ya terus ada rumahnya disitu ada juga sumurnya pokoknya bagus lah istrinya selalu keluar kamu nggak boleh lagi tinggal disitu ini sudah saya jual kepada Allah gitu istrinya juga orang soleh itu tadi itu nggak usah diskusi dulu sama istri itu nyata udah soleh dia istrinya bilang loh ada apa ada apa kenapa kita keluar ini sudah kita jual kepada Allah istrinya nggak kemudian protes nggak banyak tanya istrinya bilang rupiah tijara wah ini berjaga perpapa tijara yang sangat menguntungkan wahai abu darah tijara yang sangat menguntungkan gitu gitu dijual kepada Allah katanya gitu ya buat istri sama suami sudah kompak lalu keluar mereka tanpa memikirkan besok tinggal dimana besok makan apa gitu enggak nah seperti itu nah seperti itu jadi sahabat-sahabat pun kayak gitu ya jadi ada kesempatan pertama langsung di sergap gitu abul bapak kebalikannya gitu itu jadi semampunya disitu disini ada ada ayat dibaca ati Allah semampunya gitu jadi emang perlu step nggak bisa kita kemudian apa namanya langsung bisa berifak seribu dolar gitu berat gitu ya berat ya seratus lah gitu perbulan jadi sup bisa memang perlu dilatih pasti ada proses proses Pak Petra ada proses memang harus eh kompak sih suami istri harus kompak kalau enggak nanti ada kisuh ya itulah sebut Oh pasangan itu bisa jadi musuh memang betul jadi musuh anak kita juga jadi musuh kalau kita maksudnya menghalangi kita dari eh berbuat baik jadi musuh lawan kita gitu harus kita lawan buat 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 bukan mati dibunuh ya tapi di di kalahkan di kalahkan oleh kita kebut hal itu di kalahkan yakin aja sih yakin aja yakin bahwa Allah akan mengganti ya Allah akan mengganti Allah akan berganti pasti itu karena kalau misalnya saya mengalami itu banyak ke ya keajaiban nah gitu yang coba aja coba aja kita sedekah nanti ada keajaiban terjadi pada kita yang yang sesuatu hampir mustahil gitu hampir mustahil kok kok terjadi gitu kok terjadi gitu kemudian ya mudah-mudahan itu bisa menjawab ibu dia memang relatif ya memang itulah Allah tahu ya Allah tahu bahwa itu berat Allah tahu persis tahu karena kita tahu jatuh cari harta itu enggak mudah gitu sulit banget dapat uang dua sepuluh dolar ya Pak Bama 20 dolar itu sesuatu setengah mati tapi itu yang diminta oleh Allah gitu itu ujiannya kamu mau cinta harta apa cinta ke gitu ya gila terserah kita jawabannya terserah kita masing-masing gitu kita kan terkadang ayah jujur aja Oh nanti kalau kita ada pensiun kita akan mau ini mau itu ini mau itu gitu ya itu manusiawi gitu tapi alangkah baiknya jika kita ya jorjoran juga gitu kalau kalau beramal nanti akan diganti gitu oleh Allah ya yakin aja gantinya misalnya nggak ada dalam butuh harta kita ya anak yang soleh gitu ya kesehatan terus Oh orang-orang yang mencintai kita gitu ya itu banyak bentuknya banyak untuk kalau diukur dengan uang menjadi miliaran gitu sebetulnya gitu dari pada kita ngendon harta yang kata Allah itu jadi milik setan sebetulnya dia setan atau Allah pilih jari-jari terang gitu Hai jadi perjalan kita dalam bentuk harta yaitu emang sulit kita kalau solat Oke lah solat gitu ya karena solat menggunakan apa-apa hanya air butuh aja masih jadahkan tapi kalau harta uh super berat super berat pakai itu tadi yang seperti saya jelaskan alam Allah itu hati itu ditekan gitu hati itu ya eh jangan seperti orang kafila gitu kita ya adalah dermanya terus untuk berderma kepada non-muslim juga saya pikir enggak apa-apa gitu enggak apa-apa cuman tentu saja dahulukan lah ya maksudnya kan ironis ya umpamanya Wah kita nyumbang ke Salvation Army tapi ke depan dua apa enggak ya iya setel logis kurang ya saudara kita masih banyak mempunyai yang yang apa-apa tuh yang membutuhkan gitu lalu kita sok berjasa ngasih ke Salvation Army yang mungkin itu juga bagus untuk manusia juga ya tapi kan ada baiknya kalau kita ke muslim aja dulu gitu ke muslim aja dulu kalau saya lebih ke muslim lebih kayak saya ke yang Orpan itu yang dikelola pay2 itu kasih aja disitu 100 perbulan atau berapa gitu semampu se-semampu gitu ya semampu kita eh seperti itu nanti di Islam al dibalas oleh Allah gitu ya enggak tapi enggak apa-apa kalau misalnya insidental ngasih gitu enggak ada larangan enggak ada larangan gitu tapi jangan sampai kebalik ironis lah kalau misalnya kita ke Salvation Army devote gitu ya menjadi donator tetap eh tapi ke depan dua apa enggak kan kembali 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 kemudian hata yang dinafkakan di jalan Allah jalan Allah itu berarti jalan kebaikan yang paling utama itu keluarga keluarga-keluarga eh berarti anak istri itu wajib itu wajib hukumnya wajib wajib banget lalu ke eh ya selalu Naka Anil Oya selalu kamar matahari infikun kulem alfaktum iranvali luwalidaina korang tua jangan-jangan lupa tuh orang tua tuh senang banget kalau kita kasih uang seneng enggak tahu kenapa ya terentu dia malam orang-orang punya gitu kalau dikasih anak-anak saya juga kedatang kirim berapa gitu seneng itu terima kasih gitu mereka sebetulnya nggak harap itu cuman seneng aja gitu coba aja ada kasih abisannya ini ada uang anak kiram Dula Australia gitu ya seneng mereka wajib wajib walakrabin kudan yang terdekat urutannya begitu yang terdekat adik-adik kita juga mungkin membutuhkan gitu kemudian kakak kita menggunakan paman yang yang dekat-dekat dulu Nah kalau semua orang melakukan itu ya selesai persoalan nggak perlu jauh 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 dulu gitu kita ya yang sekitaran kita aja jadi oleh luwadani walakrabin waliyatama orang orang yatim cari orang yatim wal masakin warna-orang miskin di sekitar kita Indonesia tuh banyak yang butuhkan dan ya begitu misalnya saya ngirim uang ke orang tua gitu pasti akan disisipkan ini tolong kasih misalnya sekian ratus itu tuh orang-orang miskin sekitar gitu seneng itu kasih misalnya cuma dikasih 100.000 beras minyak tuh seneng banget gitu nasib itu coba kalau itu semangat orang kita mengamalkan itu enggak enggak sangat-sangat bagus gitu omnisabil kemudian orang yang eh eh apa namanya jala pejalan jalan Allah biasa-biasanya tuh pelajar Nah itu pelajar jadi kalau ada anak saudara kita misalnya kuliah itu pasti butuh dana tuh bantuan gitu pasti itu tapi mereka kebanyakan enggak meminta gitu kan di Quran juga ada eh layas alunan nasail hafa gitu eh gimana sih ayat lupa saya eh orang melihat taruh um eh gimana ya orang melihat dia sebetulnya enggak seperti enggak butuh apa-apa gitu tapi sebetulnya dia butuh cuman dia enggak mau minta-minta gitu seperti seperti itu terus eh maksudnya nah ini memang menarik maksudnya Hai dua jelah atas wajah Allah tuh apa sih gitu kan beramal menginfahkan hata dengan jalan Allah bertaman berteman dengan untuk lillahi ta'ala boleh enggak kita memiliki suatu lillahi ta'ala gitu misalnya ya eh ini yang menarik ini saya akan sekarang lagi ujah gitu saya lihat itu eh ujah itu kan punya motor besar wajah hijau itu ya kemudian menghantarkan dia ke akhirat juga ternyata ujah itu bilang mesinnya eh maafnya Umi ya Mi saya ini beli motor katanya itu maksudnya untuk dakwah jadi untuk gaya-gayaan dia untuk dakwah jadi saya itu kalau bawa motor gitu Oh kenya Ustadz gaul ya jadi gaulnya juga sama orang-orang yang yang bang itulah yang senang turing kayak gitu jadi skam saya bisa masuk ke kelompok mereka itu anak-anak muda itu dengan caranya yang gagah gitu ya masuk jadi banyak teman-teman itu yang sama sama motor geng motor lah istilahnya itu suka terhadap sama dia nah dia masuk Nah itu jadi artinya punya motor untuk ibadah itu lillahi namanya kita punya mobil tapi kemudian apa namanya niat kita niat kita itu ah biar saya ke westor saya juga ya gitu saya punya sepeda misalnya untuk kampus ke sini saya berharap kalau ada istri saya punya mobil bahkan kalau misalnya kita punya mobil kita kan bisa ke masjid tiap hari gitu tiap saat Pak du misalnya sholat saya selama ini tuh selang kalau sholat itu di di kamar di rumah di rumah yang sedih itu hanya bisa salat di kamar gitu ya karena jauh Oh naik sepeda kita terus ya lumayan gitu kan 20 menit perjalanan begitu nah seandainya punya mobil sana Tuhan nanti berkena-kena saya mobil Insya Allah bisa kesini gitu ya Nah seperti itu saya punya rumah ya Allah biar-biar kita nah kayak itu biar kita bisa nyaman gitu bisa biar bisa ibadahnya itu Lila maksudnya ya seperti itu itu jadi sekedarnya aja saya punya baju ini bisa misalnya punya jaket misalnya supaya nanti bisa subuhan ke masjid gitu misalnya kayak gitulah itu Lila saya berkawan dengan dia supaya bisa saling menasehati saya nikah dengan isri ini biar bisa beribadah dan seperti itu itu maksudnya perwujudan dari Lila itu segala sesuatu diniatkan untuk Allah gitu makan sama lah kan juga supaya badan kita tegak gitu ya pasti dengan Bismillah gitu ya tidur gimana tidur Lila Tala ya ya biar nanti bisa segar jadi eh sirhat supaya nanti bisa memainkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah nah seperti itu masak juga begitu sama jadi semua bisa Lila itu maksudnya maksudnya Lila Lila Tala kayak gitu wajillah wajillah untuk untuk jalan-jalan Allah lah jadi semuanya bisa jadi ibadah akhirnya baca misalnya juga sama jadi kalau anda kita punya apa internet juga itu bisa Lila Tala bisa dengan orang itu kita bisa mengakses eh siapalah gitu agim cerama agim waktu habis untuk cerama agim bukan lihat infotainment aja gitu kan TV juga bisa menjadi Lila Tala macam-macam kejaga gitu Hai semuanya harus dikaitkan kepada niat Allah itu maksudnya Lila Tala punya sendal harus juga semua jadi kalau enggak ada Lila Tala nya nol-nol nggak ada Lila Tala itu nol-nol kita punya mobil hanya untuk gaya nol itu nanya tapi bisa menjadi eh Lila Tala baju juga bisa Lila Tala dan dan selanjutnya Hai mudah gitu itu mudah terjawab terkonsep Lila Tala ya Hai ya terima kasih saya cek atas jawabannya memang kalau mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa kita bersedekah itu sebenarnya kita menapa ya kayak kita sebelah diberi kehormatan oleh Allah untuk apa menjadi penyampai rizkinya jadi artinya kalau kita diberikan kepercayaan oleh Allah untuk memberikan rezeki itu artinya apa Allah akan jamin source-nya ya Allah men-targetkan rezeki untuk si fulan tapi disalurkan lewat kita bahwa Allah percaya pada kita kita menyampaikan rizkinya sehingga Allah akan jamin bahwa sumbernya itu akan insyaallah selalu ada kalau kita menjalankan itu dengan baik insyaallah atau akan percaya kita untuk menyalurkan ke yang lainnya dan untuk bisa menyalurkan yang lainnya tentunya kita akan diberikan kepercayaan untuk mengapa amanah harta itu tadi seperti itu jadi mungkin kalau kita tarik ke perspektif itu sehingga apa this is our honor kalau keep our amanah untuk menyampaikan rizkinya sehingga kita nggak perlu takut bahwa harta itu akan habis terkuras karena kita mengeluarkan untuk apa yang sudah ditentukan Allah insyaallah benar-benar jadi satu motivasi karena mungkin sekarang jam sudah menjelang jam 9 mungkin kita akhiri dulu ya Insyaallah kajian subuh pada kali ini udah-mudian ada manfaatnya nah mari kita tutup dengan doa kapalatul majelis bismillahirrahmanirrahim subhanallahumma wabihamlik ashadu ala ilaha ila anta astaghfirullah wa atubilaih wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabatullahi wabarakatuh selamat menikmati